UMG Season 199 bersaing dengan para jenius kuno. Semua orang menatap dengan mata terbelalak dan lidah terikat. Jelas, mereka tidak menyangka bahwa Ye Yuan benar-benar akan terus menantang. Berbicara secara logis, Ye Yuan sudah membuktikan dirinya dan tidak perlu mengambil risiko lagi. Tapi dia sebenarnya memilih untuk melanjutkan. Tapi ekspresi Song Yu berubah, dan dia berkata dengan cemas, Kakak Ye, kamu. Dia baru saja akan berbicara, tapi kemudian dia diselah. Ye Yuan berkata, aku berjanji pada Jian Su Tao bahwa aku pasti akan mendapatkan tulang kaisar ini untuknya. Di wajah Song Yu, Guo Jingyang, dan yang lainnya, terlihat ekspresi sedih. Mereka tidak pernah merasa bahwa mereka begitu tidak kompeten sebelumnya. Ye Yuan memilih untuk melanjutkan, apakah Jian Su Tao alasannya. Pastinya. Tetapi mereka mengerti di dalam hati mereka bahwa Ye Yuan melakukannya lebih untuk melindungi mereka. Jika Ye Yuan menyerah, di bawah pedang iblis tulang Empyrean, mereka semua harus mati. Tidak ada yang bisa diselamatkan. Lalu, apakah ada bahaya dengan Ye Yuan terus menantang iblis tulang Empyrean? Tentu ada. Mereka terlalu jelas tentang kekuatan Ye Yuan, hanya gerakan pedang pertama iblis tulang Empyrean yang memaksa keluar dari gerakan pedang Hollow Edge ini. Jadi seberapa kuatkah dua pedang di belakang? Tak terbayangkan. Iblis tulang berkata dengan dingin, kamu memulihkan esensi surgawi terlebih dahulu. Kekuatan pedang kedua akan melebihi imajinasimu. Petik 2. Ye Yuan tidak mengatakan apapun. Dia hanya menganggupkan kepalanya sedikit, menelan pil obat di tempat, dan mencoba memulihkan esensi surgawi secepat yang dia bisa. Tetapi yang lain merasa gugup ketika mendengarnya. Melebihi imajinasi mereka, seberapa kuat itu. Tapi segera, mereka akan melihatnya. Setelah setengah hari, esensi surgawi Ye Yuan pulih sepenuhnya, menyebabkan keributan lain. Kecepatan pemulihan ini agak terlalu cepat, bukan? Ye Yuan datang ke hadapan iblis tulang dan berkata dengan tangan terkatup, Senior, silakan bergerak. Iblis tulang mengangguk sedikit, menikam pedang dengan acuh tak acuh sekali lagi. Meskipun sikapnya menikam pedang sama persis seperti sebelumnya, wajah semua orang berubah. Uh huar! Uh huar! Uh huar! Meskipun anak-anak takdir ini berdiri sangat jauh, ketajaman yang terpancar dari ujung tombak pedang ini masih membuat mereka menderita luka serius, semuanya menyemburkan darah segar dengan liar. Tidak ada undulasi esensi surgawi yang mengguncang bumi, tetapi tempat-tempat yang dilewati ujung pedang, semuanya terkubur terlupakan. Ini adalah pedang kematian, itu bisa memusnahkan segalanya. Gerakan pedang pertama seperti bayi yang belajar berjalan dibandingkan dengan pedang ini. Dan ini hanya ditampilkan dengan kekuatan Dewa Sejati Cakrawala kedua. Pada saat ini, mereka sama sekali tidak meragukan bahwa meskipun itu adalah pembangkit tenaga listrik Dewa Sejati Cakrawala kelima, mereka juga sama sekali tidak dapat melarikan diri dengan kebetulan di bawah pedang ini. Mereka sangat ingin tahu apa yang akan digunakan Ye Yuan untuk memblokir pedang ini. Tepat pada saat ini, Ye Yuan juga mulai bergerak. Sword Hollow Edge. Tetap lakukan gerakan ini. Pedang ini memang menakjubkan, tetapi di bawah pedang kedua iblis tulang Empyrean, pedang itu juga memucat jika dibandingkan. Bang! Setelah memblokir sejenak, Sword Hollow Edge milik Ye Yuan akhirnya masih dimusnahkan. Kemudian, momentum yang tersisa dari pedang iblis tulang tidak berkurang, langsung menuju Ye Yuan. Mengaum! Raungan naga yang mengejutkan surga naik ke langit. Cahaya kemasan meledak cemerlang di tubuh Ye Yuan, vitalitasnya mengepul ke awan. Pada saat yang sama, armor pertempuran King Hong juga sepenuhnya diaktifkan, melepaskan cahaya yang menyilaukan. Armor naga mendalam Nirvana Dao. Ye Yuan meraung, langsung menemui pedang iblis tulang. Bang! Keduanya bertabrakan tanpa kilat, kekosongan itu bergetar. Semburan energi pedang dan bola cahaya kemasan bertemu tepat di kehampaan, tidak ada yang mau menyerah. Kedua energi itu habis dengan cepat. Cahaya kemasan di tubuh Ye Yuan menghilang dengan kecepatan tinggi. Ketika semua orang melihat pemandangan ini, masing-masing dan masing-masing dari mereka terkejut sampai mereka menatap tercengang dengan mulut ternganga. Kekuatan pertahanan yang luar biasa. Ye Yuan, dia benar-benar menolak pedang ini dengan paksa. Petik 2 Dia, dia memiliki tubuh emas transformasi ke-6 yang sempurna. Berapa banyak kartu truf yang dimiliki orang ini? Petik 2 Harta jiwa empirean tipe pertahanan, tubuh emas transformasi ke-6 yang sempurna, teknik bela diri pertahanan puncak ras naga, orang ini. Hanya membuat orang menjadi gila. Petik 2 Pada saat ini, bagaimana Ye Yuan masih peduli menahan sesuatu. Dia menampilkan semua kartu trufnya secara keseluruhan. Dalam hal pertahanan, dia nomor 1 di peringkat yang sama. Ketiga hal ini ditambahkan bersama, bahkan jika dia berdiri di sana dan membiarkan Dewa Sejati Cakrawala ke-4 menyerang, Dewa Sejati Cakrawala ke-4 masih tidak bisa menembus pertahanannya. Hanya aspek ini, Ye Yuan lebih kuat dari Zou Yu tidak tahu berapa kali. Namun sayangnya, jurus pedang ini tidak dilepaskan oleh Zou Yu, melainkan iblis tulang rilem empirean. Bahkan jika ditekan ke kekuatan Dewa Sejati Cakrawala ke-2, bahkan jika Ye Yuan menetralkan sebagian dari kekuatan dengan SWAT Hollow Edge, Ye Yuan masih tidak bisa menahan pedang yang cepat dan ganas ini. Uh huar Cahaya di tubuh Ye Yuan langsung menghilang, dengan liar memuntahkan seteguk darah segar, tubuhnya langsung terbang beberapa puluh ribu kaki seperti layang-layang dengan tali putus. Wajah Song Yu berubah, sosoknya bergerak, buru-buru pergi untuk menangkap Ye Yuan. Tubuh Ye Yuan sudah basah oleh darah segar. Kekuatan pedang ini benar-benar mengerikan. Benar-benar menerimanya. Apakah mataku mengecewakanku? Dia benar-benar berhasil. Petik 2 Jika itu aku, aku mungkin akan langsung ditembak. Baik. Semua orang memandang Ye Yuan dengan keterkejutan yang luar biasa, mata penuh ketidakpercayaan. Pedang yang begitu menakutkan sebenarnya diterima oleh Ye Yuan. Seseorang harus tahu, mereka adalah dua alam kecil yang lebih tinggi dari Ye Yuan. Tapi jejak energi pedang yang bocor itu melukai mereka dengan serius. Tidak heran jika iblis tulang Empyrean mengatakan bahwa kekuatan pedang ini melebihi imajinasi seseorang. Memang jauh di luar imajinasi. Batuk, batuk, batuk. Suara batuk yang intens terdengar. Ye Yuan akhirnya menarik napas. Tapi luka di organ dalamnya sangat berat saat ini. Dia bahkan tidak bisa berdiri. Sejak dia berkultivasi ketubu emas transformasi ke-6 yang sempurna, dia belum pernah menderita luka serius sebelumnya. Kekuatan pedang ini memang melampaui imajinasinya. Iblis tulang memandang Ye Yuan dan berkata dengan dingin, Junior, kamu sangat baik. Potensi Anda ketika diletakkan di era Empyrean ini, juga sudah menjadi jenius biasa. Namun, itu juga hanya layak. Anda masih agak jauh dari menjadi seorang jenius sejati. Para jenius sejati dapat menerima jurus pedang ketiga saya. Tapi Anda, gerakan pedang kedua sudah batas Anda. Tidak ada salahnya memberi tahumu. Kekuatan jurus pedang ketiga 50 kali lebih kuat dari jurus pedang kedua. Petik 2 Semua orang tidak bisa berkata-kata, dari satu keterkejutan, tenggelam ke tengah-tengah keterkejutan lainnya. Ye Yuan menerima pedang ini sudah membuat mereka merasa malu dengan ketidaklayakan mereka. Tapi, dari mulut Iblis tulang Empyrean, bakat Ye Yuan juga hanya demikian. Hanya, hanya seorang jenius biasa. Jika bakat Ye Yuan hanyalah seorang jenius biasa, lalu seperti apa jenius sejati itu? Anak-anak takdir ini semuanya berasal dari ibu kota kekaisaran yang besar. Mereka memahami di dalam hati mereka bahwa bakat Ye Yuan, ketika ditempatkan di Kaisar Langit Bodimanda, kemungkinan juga merupakan keberadaan puncak. Tapi, dari mulut Iblis tulang Empyrean, dia sebenarnya hanya biasa. Seberapa kuat orang-orang jenius di zaman itu? Benar-benar era yang menakutkan. Senior, aku ingin menantang jurus pedang ketiga. Ye Yuan mengertakan gigi dan berkata dengan lemah. Apa, dia, dia masih ingin menantang jurus pedang ketiga? Apa dia gila? Petik 2 Ini seharusnya menjadi kartu truf terakhirnya, kan? Dia hampir terbunuh sekarang. Jadi sangat mustahil baginya untuk menerima jurus pedang ketiga. Petik 2 Pedang kedua sudah kuat hingga membuat orang putus asa. Jadi seberapa kuat jurus pedang ketiga itu? Petik 2 Kata-kata Ye Yuan membuat sekelompok anak takdir menjadi gempar. Bahkan Iblis tulang Empyrean juga memutuskan bahwa Ye Yuan tidak mungkin menerima gerakan pedang ketiga lagi. Orang ini sebenarnya memilih untuk menerima pedang ketiga tanpa ragu-ragu. Apakah orang ini gila? Atau apakah dia lelah hidup? Mungkinkah dia dipicu oleh Iblis tulang Empyrean ini? Mereka menebak dengan benar. Orang seharusnya tidak melihat bagaimana Ye Yuan biasanya memiliki penampilan tidak peduli tentang apapun, kebanggaan di hatinya, tidak ada yang bisa mencemoohnya. Awalnya, dia hanya ingin melindungi Song Yu dan yang lainnya. Tapi sekarang, dia punya alasan untuk menerima jurus pedang ketiga untuk dirinya sendiri. Dia ingin melintasi ruang waktu dan bersaing dengan para jenius kuno. Bab 1992, Kemenangan Sempurna Dia sudah sembuh. Mungkinkah apa yang dia makan adalah pil abadi? Petik 2 Kecepatan pemulihan ini juga terlalu cepat, kan? Sebelumnya, saya melihat bahwa dia jelas memiliki penampilan seperti dia akan mati, tapi sekarang dia sembuh hanya dalam tiga hari. Petik 2 Ketika semua orang melihat Ye Yuan berjalan menuju Iblis Tulang Empyrean, masing-masing dari mereka terkejut sampai mereka tidak bisa menutup mulut mereka. Tiga hari lalu, Ye Yuan bahkan tidak bisa merangkak berdiri. Tiga hari kemudian, dia baik-baik saja. Pil obat apa yang dimakan orang ini? Senior, silakan bergerak, kata Ye Yuan dengan tatapan panas. Iblis Tulang memandang Ye Yuan dengan tenang dan perlahan membuka mulutnya dan berkata, Junior, kamu sudah menghabiskan potensimu. Tidak mungkin menerima jurus pedang ketiga. Jurus pedang ketiga ini menggabungkan lima jenis hukum. Anda tidak bisa membayangkan kekuatannya. Petik 2 Semua orang menarik napas dingin. Lima jenis hukum, apakah ini benar-benar yang bisa dicapai oleh kekuatan manusia? Mungkinkah para jenius era itu semua dapat dengan santai menggabungkan empat atau lima jenis hukum? Ye Yuan berkata dengan dingin, tidak perlu mengatakannya lagi. Senior, silakan bergerak. Petik 2 Iblis Tulang berkata dengan tenang, pertempuran kiamat mengubur terlalu banyak hal yang terlupakan. Anda tidak salah, martabat timpang seperti ini sama sekali tidak diperlukan. Tetapi karena Anda dengan sepenuh hati mencari kematian, maka Empyrean ini akan mengabulkan keinginan Anda. Perhatikan baik-baik. Petik 2 Selesai berbicara, Iblis Tulang Empyrean mengangkat pedangnya sekali lagi. Posturnya masih sama persis, hanya saja kali ini, sangat biasa sampai ekstrim. Seolah-olah seluruh dunia menjadi sunyi. Baru saja mengangkat pedang, Ye Yuan merasakan aroma kematian menghantamnya secara langsung. Gerakan pedang ini, seseorang tidak dapat menggunakan kata-kata untuk menggambarkannya. Terlihat luar biasa di tengah-tengah biasa, suara gemuruh di antara keheningan. Semuanya berbohong dengan pedang itu sendiri. Ini adalah pemanfaatan SWOT Dao yang sangat mendalam. Itu brilian dalam segala hal. Orang-orang yang menggunakan pedang yang bisa mengendalikannya ke tingkat seperti itu, Ye Yuan jarang melihatnya dalam hidupnya. Sepertinya pihak lain sama dengannya ketika dia masih hidup, juga menggunakan kekuatan hukum lain dengan pedang Dao, dan mencapai puncak dari sana. Hanya saja, menggabungkan empat jenis kekuatan hukum dengan pedang Dao benar-benar tidak terbayangkan. Semua anak takdir merasa sesak nafas. Mereka menjadi lebih bijak kali ini, menjauh dari pusat pertempuran dua orang, jika mereka terlibat. Terakhir kali, itu hanya luka serius dan muntah darah. Kali ini, sulit untuk mengatakannya. Iblis tulang Empyrean mengatakan bahwa kekuatan jurus pedang ini 50 kali lebih kuat dari jurus pedang kedua. Kenaikan semacam ini bisa dianggap mengerikan. Mereka benar-benar tidak bisa membayangkan apa yang akan diandalkan Yeyuan untuk menahan pedang ketiga ini. Tapi tanpa ragu, mereka semua berharap keajaiban muncul. Jika Yeyuan mati di bawah pedang ini, mereka harus menerima tiga gerakan pedang iblis tulang. Dari orang yang tersisa, siapa yang memiliki kepercayaan diri untuk memblokir gerakan pedang tulang iblis? Jika Yeyuan meninggal, mereka semua harus mati. Tapi masalahnya, bisakah Yeyuan memblokirnya? Saat mereka bertanya, iblis tulang Empyrean melepaskan pedangnya. Kali ini, tidak ada energi pedang. Iblis tulang Empyrean akan mendekatinya. Iblis tulang Empyrean mencengkeram pedangnya, menusuk langsung ke hati Yeyuan. Tapi Yeyuan tidak bergerak dan bahkan tidak menggunakan Sword Hollow Edge. Menyerah Ada yang tahu bahwa ketika pedang iblis tulang Empyrean tiba di depan Yeyuan, itu akan menjadi serangan yang mengejutkan surga. Lebih cepat dari yang bisa diungkapkan dengan kata-kata. Tanpa sekejap mata, iblis tulang Empyrean tiba di depan Yeyuan. Hati-hati, kakak Yey. Kakak Yey. Song Yu dan yang lainnya tidak tahu apa yang ingin dilakukan Yeyuan. Melihat situasinya, mereka menjadi pucat karena ketakutan. Semua orang berteriak kaget, sama sekali tidak tahu apa yang ingin dilakukan Yeyuan. Tapi saat itu, kelainan tiba-tiba terjadi. Dari area dantian Yeyuan, benang halus biru yang tak terhitung jumlahnya merayap keluar, menjerat ke arah pedang tulang. U, u, u. Udara mengeluarkan serangkaian suara ledakan. Tempat di mana pedang tulang itu sampai, benang halus biru itu benar-benar putus. Tapi, saat benang halus menjadi semakin banyak, kecepatan gerak pedang tulang juga menjadi semakin lambat. Ini adalah tanda Dao. Itu adalah pertama kalinya iblis tulang Empyrean mengalami fluktuasi emosi. Bagaimana mungkin dewa sejati cakrawala kedua mengolah tanda Dao? Kekuatan pedang ini terlalu besar. Awalnya, tanda Dao tidak bisa mengikatnya sama sekali. Tapi kemudian, tanda Dao menjadi semakin banyak, dan semakin padat. Akhirnya, pedang tulang itu terjerat. Namun, tanda Dao tidak berhenti sampai di situ. Sebaliknya, mereka terus merayap ke atas, menuju iblis tulang. Lambat laun, tulang pedang tidak bisa maju satu inci pun lagi. Iblis tulang Empyrean menjadi pucat karena ketakutan, kekuatan di tangannya menjadi lebih kuat. Cakrawala kedua dewa yang sejati menjadi dewa cakrawala ketiga, kemudian menjadi dewa cakrawala keempat. Tapi, tetap tidak akan berhasil. Aura di tubuh iblis tulang Empyrean menjadi semakin kuat. Ketika itu melonjak sampai ke dewa sejati cakrawala ketujuh, akhirnya, benang halus biru putus dengan sekejap. Ketika di dewa sejati cakrawala kesembilan, Yeyuan akhirnya tidak bisa menahan kekuatan iblis tulang Empyrean dan diledakkan terbang keluar. Semua orang melihat pemandangan ini dengan sangat terkejut. Mereka ketakutan. Iblis tulang Empyrean yang begitu kuat pada akhirnya dipaksa untuk meningkatkan ranah kultifasinya sebelum dia bisa melepaskan diri dari benang halus biru itu. Dimana gerakan pedang menakutkan yang telah disepakati. Dimana alam kultifasi yang sama yang telah disepakati. Pedang ketiga ini, iblis tulang Empyrean benar-benar dikalahkan. Yeyuan bahkan belum bergerak dan iblis tulang Empyrean dikalahkan oleh benang halus biru mengerikan Yeyuan. Adegan ini membuat semua orang terkejut. Mereka memandang ke arah Yeyuan dengan keterkejutan yang luar biasa. Yeyuan saat ini sudah perlahan merangkak dari tanah. Melihat mata putih pucat Yeyuan, semua orang tanpa disadari merasakan hawa dingin di hati mereka. Benar-benar sepasang mata yang sedingin es ini. Yeyuan saat ini, wataknya menjadi seperti orang yang berbeda dari sebelumnya. Sepasang mata itu sepertinya mengabaikan semua kehidupan, tidak membawa emosi sedikitpun. Dao Surgawi. Itu adalah aura Dao Surgawi. Bagaimana mungkin Dewa Sejati Cakra Wala Kedua memiliki aura yang begitu menakutkan di tubuhnya? Anda berbicara tentang bagaimana jenius kuno itu dan itu, bagaimana pedang ketiga itu dan itu. Melihatnya sekarang, itu juga hanya demikian. Yeyuan memandang setan tulang dengan dingin dan berkata acuh-ta'acuh. Provokasi. Yeyuan memprovokasi di sini. Dia memprovokasi pembangkit tenaga listrik tingkat Empyrean. Apakah orang ini gila? Namun, menggunakan kata-kata Iblis Tulang Empyrean terhadap dirinya sendiri, Yeyuan memang membuatnya menamparkan wajahnya sendiri sekarang. Yeyuan tidak hanya memblokir gerakan pedang ini. Dia bahkan memaksa Iblis Tulang Empyrean untuk meningkatkan kekuatannya hingga mencapai alam Dewa Sejati Cakra Wala ke-9. Ini setara dengan Iblis Tulang Empyrean yang menamparkan wajahnya sendiri. Meskipun mereka tidak melakukannya, anak-anak takdir ini sebenarnya memiliki perasaan yang membebaskan. Dari mulut Iblis Tulang Empyrean, para jenius kuno hanya mampu menahan serangan pedang ketiga. Tapi Yeyuan sudah memaksa Iblis Tulang Empyrean untuk mengangkat wilayahnya ke alam Dewa Sejati Cakra Wala ke-9. Ini membuktikan bahwa bakat Yeyuan jauh lebih luar biasa dibandingkan dengan para jenius kuno. Iblis Tulang Empyrean menggunakan mata hampa untuk menatap Yeyuan. Yeyuan menggunakan sepasang mata dingin untuk melihat Iblis Tulang Empyrean. Dua mata yang tidak biasa menatap seperti ini, dalam diam. Setelah waktu yang lama, Iblis Tulang Empyrean perlahan berkata, Aku menarik kembali kata-kataku dari sebelumnya. Alam Dewa Sejati memahami tanda Dao, hal semacam ini tidak pernah terdengar. Bakatmu, orang sudah tidak bisa menggunakan akal sehat untuk menilainya. Saat dia mengucapkan kata-kata itu, Iblis Tulang Empyrean melemparkan pedang tulang di tangannya. Pedang tulang terbang menuju Yeyuan. Wajah semua orang berubah drastis. Iblis Tulang Empyrean benar-benar menyerah. Pedang tulang ini milikmu. Ada pun tulang kaisar yang mulia, Anda juga bisa membawanya pergi. Keajaiban seperti itu muncul, saya khawatir. Pertempuran hari kiamat berikutnya belum jauh, bukan. Yang mulia, saya telah menyelesaikan misi saya, dan saya juga harus istirahat. Petik 2 Setelah Iblis Tulang Empyrean selesai berbicara, seluruh tubuhnya langsung berubah menjadi lapuk, berhamburan dan menyebar bersama angin. Yeyuan menyingkirkan pedang tulang tanpa ekspresi dan perlahan berjalan menuju puncak gunung tulang. Di puncak, tulang kaisar kilin mengeluarkan gelombang cahaya halo, menggerakkan jiwa orang-orang. Bab 1993, apa itu? Yeyuan menaiki tangga, tekanan pada tubuhnya menjadi semakin besar. Tulang kaisar, bahkan jika itu adalah tulang kaisar yang telah melalui pembaptisan selama bertahun-tahun, itu masih memiliki harga dirinya. Sepasang mata putih Yeyuan tidak membawa emosi sedikitpun saat dia berkata dengan dingin, kemuliaan masa lalu sudah lama menghilang seperti kabut dan asap. Anda masih ingin menunjukkan kekuatan setelah kematian. Masa lalu sudah berakhir, jadi biarlah. Petik 2 Di tubuh Yeyuan, tanda daum melilit. Tekanan ini sama sekali tidak layak untuk dia sebutkan. Tak lama kemudian, Yeyuan tiba di puncak gunung tulang. Di depan matanya ada tulang kaisar kilin lengkap. Yeyuan tidak berdesir seperti sumur kuno dan mengulurkan tangannya untuk meraih. Tepat pada saat ini, kelainan tiba-tiba terjadi. Melumpuhkan. Sebuah suara terdengar dari kehampaan. Kekuatan hukum yang kuat terjerat ke arah Yeyuan dengan hirup pikuk, benar-benar mengikat ruang di sekitarnya. Hahaha, Yeyuan, ini sulit bagimu selama ini. Tulang kaisar ini, aku akan menerimanya. Petik 2 Sosok Liu Yi muncul, menatap Yeyuan dengan wajah sombong. Semua orang tercengang karena pergantian peristiwa yang tiba-tiba ini. Tidak ada yang menyangka bahwa sebenarnya masih ada seseorang yang bersembunyi di kehampaan. Ini benar-benar belalang sembah yang mengintai jangkrik, tidak menyadari adanya oriole di belakangnya. Kecuali, bagaimana dia melakukannya. Liu Yi si brengsek itu. Dia, dia sebenarnya sudah menjadi alam dewa sejati cakra wala kelima. Guo Jingyang menatap sosok itu, kaget dan marah. Hanya beberapa bulan yang singkat ini tidak melihatnya, Liu Yi sebenarnya sudah berhasil menjadi dewa sejati cakra wala kelima. Itu sangat keterlaluan. Mata Song Yu memuntahkan api saat dia berkata, orang ini pasti telah menelan semua buah nafas tunggal surga yang mendalam. Sial, saya tidak menyangka bahwa orang ini masih memiliki cara penyembunyian seperti itu. Aku benar-benar meremehkannya. Petik 2 Sudah terlambat bagi mereka untuk bergegas sekarang. Bagi Liu Yi, tulang kaisar mudah dijangkau. Apalagi area ruang itu sudah dibatasi, mereka sama sekali tidak bisa menerobos. Sial, benar-benar sial. Mungkinkah kita akan tanpa daya melihat orang ini merebut tulang kaisar begitu saja? Hufei berkata dengan wajah tidak mau. Hehehe, jadi bagaimana jika dia menerima tiga pedang? Pada akhirnya, bukankah tulang kaisar masih direnggut oleh orang lain? Zou Yu memiliki senyum dingin di wajahnya. Melihat Ye Yuan dicegat, Zou Yu sangat senang di dalam hatinya. Ye Yuan, tidak menduganya, kan? Terlepas dari Chaos Origin Immobilizing Talisman, lelaki tua ini bahkan memiliki jimat pelarian kekosongan tinggi. Anda melindungi orang tua ini dengan segala cara di sepanjang jalan. Pada akhirnya, bukankah kamu masih diperdaya oleh orang tua ini? Hehehe, mendapatkan tulang kaisar ini, lelaki tua ini pasti akan bisa mencapai aura yang melampaui kaisar. Alam kaisar surgawi tidak akan lagi menjadi hayalan kemegahan bagi orang tua ini. Petik 2 Liu Yi memandang Ye Yuan, sangat senang dengan dirinya sendiri. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia benar-benar akan memiliki kesempatan untuk menerobos ke alam kaisar surgawi suatu hari nanti. Memikirkan hal ini, dia sangat bersemangat. Selesai berbicara, dia mengulurkan tangannya dan meraih tulang kaisar kilin itu. Tapi tepat pada saat ini, seberkas cahaya bermekaran dari tulang kaisar. Sosok Liu Yi langsung meledak terbang seperti cangkang meriam. Ekspresinya berubah, dan dia bergumam, bagaimana? Bagaimana ini bisa terjadi? Namun, adegan yang membuatnya semakin terkejut muncul. Ye Yuan yang awalnya tertahan sebenarnya perlahan membuka langkahnya, berjalan di depan tulang kaisar, dan perlahan mengambil tulang kaisar. Liu Yi terlihat seperti melihat hantu, berseru kaget, ini. Bagaimana ini mungkin? My Chaos Origin Immobilizing Talisman? Tidak ada yang bisa menyelesaikannya dalam alam dewa sejati. Petik 2 Ye Yuan memandang Liu Yi dengan wajah dingin dan berkata dengan dingin, hal bodoh, tulang kaisar memiliki spiritualitas. Karena dia membiarkan iblis tulang empirean menguji kita dan aku lulus ujian, secara alami mengakui aku sebagai tuannya. Ada pun tentang Chaos Origin Immobilizing Talisman milikmu, apa itu sebenarnya? Petik 2 Ye Yuan yang berada di bawah kondisi pupil putih memiliki ruang vestige surgawi di sekelilingnya, tidak ternoda oleh banyak hukum. Bagaimana mungkin jimat melumpuhkan asal Chaos benar-benar melumpuhkan Ye Yuan? Tidak hanya Liu Yi, Song Yu dan yang lainnya juga sangat terkejut. Mereka semua telah dilumpuhkan oleh Chaos Origin Immobilizing Talisman ini sebelumnya. Perasaan tidak berdaya itu sebenarnya membuat mereka putus asa. Tapi Ye Yuan sebenarnya tidak terpengaruh sama sekali. Liu Yi masih memiliki satu jimat imobilisasi asal Chaos terakhir. Dia sudah lama merencanakannya, hanya menunggu saat terakhir ini untuk menjarah takdir. Siapa yang mengira Ye Yuan sebenarnya tidak terpengaruh sama sekali? Dari awal sampai akhir, dia hanyalah badut yang melompat-lompat. Terakhir kali, Anda menyambar buah nafas tunggal surga yang mendalam. Anda beruntung karena Anda berlari cepat. Kali ini, bagus. Kami dapat menyelesaikan akunnya. Ye Yuan memandang Liu Yi, tidak memiliki emosi sedikitpun. Sedikit kekejaman tiba-tiba melintas di tatapan Liu Yi, dan dia berkata dengan senyum dingin, selesaikan rekeningnya. Hanya dengan orang sepertimu, Dewa Sejati Cakrawala kedua. Saya tahu bahwa Anda sangat mengesankan, tetapi saya adalah Dewa Sejati Cakrawala kelima sekarang. Apa yang Anda miliki untuk menyelesaikan skor dengan saya? Petik 2 Tiba-tiba, cakar hantu muncul di tangan Liu Yi. Itu mengejutkan harta roh Empyrean. Ye Yuan sepertinya belum melihatnya, perlahan berjalan menuju Liu Yi. Ye Yuan ini membuat Liu Yi merasa sangat tidak nyaman. Perasaan sedingin es itu membuatnya merasa seperti hampir membeku kaku. Dia mengertakkan gigi dan membentak. Cakar deat soul neter ekstrim. Aura kematian yang mengerikan langsung meletus. Awan gas hitam tiba-tiba bergemuruh menuju Ye Yuan. Tapi Ye Yuan masih tidak memiliki gerakan sedikitpun. Benang halus biru menjulur keluar, bertabrakan dengan awan gas hitam dengan sangat cepat. Awan gas hitam itu sepertinya telah melihat hantu, segera menghilang ke udara tipis. Mata Liu Yi menjadi piring besar, melihat pemandangan ini dengan tidak percaya. Apa sih benang halus biru ini? Tanpa ragu sedikitpun, Liu Yi berbalik dan berlari. Kecuali, itu sudah terlambat. Kecepatan perpanjangan Divine Mark bahkan lebih cepat dari yang dia bayangkan. Dalam sekejap mata, dia diselimuti oleh Divine Vestiges Vest. Selamat datang di dunia saya. Murid Liu Yi mengerut, wajahnya tampak bingung dan bingung saat dia berkata, Duniamu. Duniamu. Liu Yi tidak asing dengan dunia kecil. Tapi dunia Ye Yuan, dia belum pernah melihat sebelumnya. Bagaimana bisa ada dunia kecil seperti itu? Dia mencoba menggunakan kemampuannya dan menyebarkan kekuatan dunianya. Tetapi dia menemukan keheranannya bahwa kekuatan dunianya sebenarnya tidak dapat dilepaskan keluar tubuhnya di tempat ini. Ini, ini, tempat macam apa ini? Liu Yi menjadi semakin khawatir dan ketakutan di dalam hatinya. Di tempat ini, dia seperti manusia biasa. Tidak, tunggu, bahkan kurang dari manusia biasa. Ye Yuan berkata, kamu tidak perlu tahu. Anda hanya perlu tahu bahwa apa yang anda sebut takdir adalah. Tidak ada apa-apa di depan saya. Sekarang, kamu sudah bisa pergi dan mati. Petik 2 Selesai berbicara, jari Ye Yuan menunjuk ke arahnya. Liu Yi langsung meledak menjadi kehampaan. Ketika sosoknya muncul lagi, Liu Yi sudah menguap ke udara tipis. Ketika yang lain melihat pemandangan ini, masing-masing dari mereka terkejut hingga tidak bisa berkata-kata. Song Yu dan yang lainnya sangat gembira, berlari dalam beberapa langkah. Saudaraku Ye, di mana Liu Yi? Ye Yuan berkata dengan dingin, mati. Song Yu tertawa keras dan berkata, haha, aku tahu itu. Cucu yang malang ini tidak akan mendapatkan hasil yang baik. Saudara Ye, benar-benar cara yang baik, untuk benar-benar dapat dengan mudah menyelesaikan jimat melumpuhkan asal keos. Petik 2 Ye Yuan meliriknya dan berkata dengan dingin, trik remeh, tidak ada yang perlu ditakuti. Diberikan pandangan sekilas ini oleh Ye Yuan, Song Yu merasa terjun ke ruang bawah tanah es. Ye Yuan tidak bisa diganggu dengan Song Yu. Sosoknya bergerak, melesat ke kejauhan. Bab 1994, perhatian rahasia yang mendalam. KK Ye Ekspresi Song Yu dan yang lainnya berubah, buru-buru mengejar Ye Yuan. Dia tiba-tiba merasa bahwa Ye Yuan di depannya ini menjadi sangat asing. Saudaraku, mau ke mana? Teknik gerakan Ye Yuan sangat cepat. Song Yu dan yang lainnya sebenarnya tidak bisa mengejar dan hanya bisa berteriak dari belakang. Tiba-tiba, langkah Ye Yuan berhenti, dan dia berkata dengan suara dingin, berhenti mengikutiku. Jika tidak, jangan salahkan saya karena meninggalkan teman lama. Petik 2 Sosok Song Yu dan yang lainnya menjadi kaku, menatap Ye Yuan dengan agak tidak percaya. Apakah, ini masih Ye Yuan yang mereka kenal? Melihat Ye Yuan pergi, Song Yu dan yang lainnya tidak berani menghentikannya. Ye Yuan di depan mata mereka terlalu mengerikan dan terlalu dingin. Jika mereka mengikuti, dia mungkin akan membunuh mereka tanpa ragu sedikitpun. Broter Song, ada apa dengan Broter Ye? Guo Jingyang bertanya dengan bingung. Ekspresi Song Yu agak jelek saat dia berkata dengan suara serius, metode kultivasi Broter Ye memang sangat langka, bahkan bisa mengabaikan ranah kultivasi dan langsung membunuh lawannya. Tapi, tampaknya memiliki efek samping yang cukup besar dan akan mempengaruhi temperamen seseorang. Petik 2 Wajah Guo Jingyang berubah dan dia berkata, ini, apa yang harus dilakukan tentang ini? Dia tidak akan terus seperti ini, kan? Petik 2 Song Yu menggelengkan kepalanya dan berkata, tentu saja tidak. Tapi jika dia terus berkultivasi seperti ini, dia mungkin akan menjadi pembangkit tenaga yang tiada taraf tanpa emosi sedikitpun pada akhirnya. Petik 2 Ekspresi beberapa orang lainnya sangat jelek ketika mereka mendengarnya. Mereka sudah memperlakukan Ye Yuan sebagai teman sumpah seumur hidup dan sangat khawatir tentang Ye Yuan. Ini, kalau begitu tidak apa-apa bagi kita untuk membiarkan dia pergi begitu saja. Hufei bertanya dengan cemas. Tenang, kamu juga melihat kekuatannya. Untuk dapat memaksa iblis tulang empirean untuk meningkatkan wilayahnya ke alam dewa sejati Cakrawala ke-9, bahaya biasa tidak dapat melakukan apapun padanya sama sekali. Selain itu, bahkan jika dia seperti ini sekarang, dia juga tidak mungkin mendorong dirinya sendiri ke jalan menuju kehancuran. Faktanya, aku merasa dia mungkin lebih tenang dari sebelumnya dalam keadaan ini, kata Song Yu sambil menghela nafas. Sisanya terdiam beberapa saat dan sebenarnya tidak tahu harus berbuat apa. Broter Song, lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Duo Jingyang bertanya. Song Yu memikirkannya dan berkata, masalah di sini sudah cukup banyak diselesaikan. Jadi mari kita kembali ke lingkaran dan menunggu Broter Ye. Petik 2 Tiga bulan kemudian, Ye Yuan akhirnya kembali ke lingkaran. Ketika Song Yu dan yang lainnya melihat Ye Yuan, masing-masing dari mereka sangat bersemangat. Saudaraku, kamu kembali. Anda membuat kami khawatir sampai mati beberapa bulan ini, kata Hu Fei. Ye Yuan tersenyum dan berkata, Maaf, saya telah membuat semua orang khawatir. Di sampingnya, Song Yu tiba-tiba berkata dengan terkejut, Saudaraku Ye, kamu menerobos lagi. Tidak melihat selama tiga bulan, Ye Yuan benar-benar tumbuh lebih kuat di alam kecil lainnya. Saat ini, dia sudah mencapai puncak alam inti-inti ketiga dan hanya selangkah lagi dari alam pil inti-inti keempat. Ye Yuan menganggup dan berkata, Saya mengalami pertemuan kebetulan lainnya beberapa bulan ini dan menerobos secara kebetulan. Song Yu juga memahami bahwa Ye Yuan tampaknya tidak mau berbicara terlalu banyak tentang peristiwa beberapa bulan ini. Jadi dia juga menutup mulutnya dengan bijaksana. Tapi alam Ye Yuan yang meningkat masih memberinya kejutan. Song Yu, beberapa orang ini mengerti bahwa implikasi dari Ye Yuan menerobos alam kecil adalah bahwa dia bukan lagi orang yang sama seperti di masa lalu. Ye Yuan saat ini berurusan dengan pembangkit tenaga listrik dewa sejati cakra wala kelima, kemungkinan besar juga mudah. Setelah kembali ke lingkaran, semuanya tenang. Ye Yuan mengamati sebentar, anak-anak takdir yang kembali ke lingkaran dengan selamat sudah kurang dari satu dari sepuluh. Meskipun medan pertempuran dewa kuno ini penuh dengan peluang keberuntungan, itu juga sangat berbahaya. Tetapi mereka yang dapat kembali sebagian besar memiliki peningkatan kekuatan yang besar, aura mereka lebih dari satu level lebih kuat dibandingkan sebelumnya. Di kerumunan, Ye Yuan bahkan melihat sosok yang dikenalnya. Itu Zhou Yu. Tatapan Zhou Yu juga menilai Ye Yuan. Menemukan bahwa Ye Yuan menoleh, dia segera menoleh dan tidak berani untuk menatap matanya. Untuk Zhou Yu saat ini, jantungnya berdebar kencang. Dia takut, takut Ye Yuan datang mencari masalah dengannya. Zhou Yu tidak menyangka bahwa hanya tiga bulan berlalu dan Ye Yuan langsung tumbuh lebih kuat di alam kecil. Ketika Ye Yuan berada di alam dewa sejati cakra wala kedua, dia sudah bukan tandingan. Sekarang, dia secara alami bahkan kurang cocok. Jika Ye Yuan bertekad mencari masalah dengannya, dia tidak akan bisa menanggung konsekuensinya. Untungnya, Ye Yuan hanya meliriknya dan tidak berniat datang untuk mencari masalah dengannya. Baru setelah itu, dia menghela nafas lega. Sejak memasuki medan perang dewa kuno hingga sekarang, waktu sekitar satu setengah tahun telah berlalu. Sisa waktu, setiap orang memasuki meditasi, menunggu akhir hingga akhir. Tentu saja, masih ada beberapa anak takdir yang terus mencari peluang keberuntungan di luar, kembali ke lingkaran satu demi satu. Dalam sekejap, batas tiga tahun sudah habis. Suara pembangkit tenaga listrik Kaisar Surgawi terdengar sekali lagi. Selamat untuk semua anak takdirmu, menuai hasil yang melimpah di medan perang dewa kuno. Namun, saya berharap semua orang mengingat kebaikan keluarga Jian saya. Di masa depan, jika keluarga Jian saya memiliki permintaan, saya harap semua orang tidak menolaknya. Petik dua. Tuan Kaisar Surgawi terlalu sopan. Masalah keluarga Jian adalah urusanku. Petik dua. Tuan Kaisar Surgawi yakinlah. Pasti, pasti. Kelompok anak takdir buru-buru berkata. Setelah itu, pembangkit tenaga listrik Kaisar Surgawi terus berkata, setelah kalian semua mengalami ini, takdir kalian harus mengalami perubahan sekali lagi. Setelah kembali, biarkan Tuan Kota Anda melihatnya. Baiklah, ucapkan selamat tinggal di sini. Petik dua. Mendengar ini, semua orang terlihat bersemangat di wajah mereka. Sebagian besar dari mereka adalah aura kekaisaran. Kaisar yang menguasai aura hanyalah minoritas. Jika mereka bisa berevolusi menjadi aura yang melampaui Kaisar, maka mereka akan memiliki harapan untuk menerobos kerana Kaisar Surgawi di masa depan. Itu akan menjadi keberuntungan besar bagi mereka. Lagi pula, di ibu kota kekaisaran besar tingkat ini, ingin menerobos kerana Kaisar Surgawi terlalu sulit. Di kerumunan, Alice Yeyuan sedikit berkerut, karena dia merasa bahwa Kaisar Surgawi sedang memperhatikannya. Sepertinya persepsinya tidak salah. Dia benar-benar menarik perhatian keluarga Jian dan bahkan rahasia mendalam Kaisar Surgawi. Tapi dia tidak mengungkapkan apa-apa, menunggu medan perang dewa kuno ditutup sama seperti yang lain. Semua orang saat ini bersuka cita, hanya untuk melihat kilatan cahaya dan lingkaran itu langsung menghilang. Semua orang dikirim ke lorong. Di bodimanda rahasia mendalam, Jian Yunsin membungku kepada rahasia mendalam Kaisar Surgawi dan berkata, Ayah, orang kecil bernama Yeyuan itu memperoleh tulang Kaisar Kilin di dalam medan perang dewa kuno kali ini. Selain itu, dia bahkan melakukan perjalanan ke Krep Myrtle Cave. Petik 2 Alis rahasia mendalam Kaisar Surgawi terangkat dan dia berkata dengan heran, Gua Kemuning Krep adalah tempat di mana Kaisar Surgawi Krep Myrtle meninggal. Rekan Taoise Krep Myrtle adalah Kaisar Surgawi Transcendent yang terkenal di zaman terakhir. Di dalam Gua Krep Myrtle penuh dengan bahaya. Dia, dewa sejati, benar-benar memasuki Gua Krep Myrtle. Juga, dia bisa memblokir tiga gerakan pedang Empyrean Fas Universi, itu menunjukkan bahwa bakatnya juga mirip dengan orang-orang jenius di zaman terakhir. Petik 2 Jian Yun Xin jelas juga merasa bahwa itu tidak percaya dan berkata, memang begitu. Jian Rong terus-menerus mengamati anak kecil ini. Setelah dia mendapatkan tulang Kaisar Kilin, dia memasuki Gua Krep Myrtle sendirian. Hanya saja tempat itu melindungi dari semua penyelidikan. Jadi Jian Rong tidak dapat menemukan apa yang dilakukan orang kecil itu di dalam juga. Petik 2 Rahasia mendalam Kaisar Surgawi menganggukkan kepalanya dan berkata, bahkan jika Kaisar ini pergi, aku juga tidak dapat menyelidiki situasi di dalam Gua Krep Myrtle, apalagi berbicara tentang Jian Rong. Anak kecil ini menjadi semakin menarik. Petik 2 Jian Yun Xin memikirkannya dan berkata, ayah, Jian Rong juga menemukan hal yang menarik. Bab 1995, Membara Panas Oh, katakan, rahasia mendalam Kaisar Surgawi berkata dengan rasa ingin tahu. Ketika Ye Yuan menerima gerakan pedang ketiga Empyrean Fas Universi, Ye Yuan benar-benar memaksanya untuk meningkatkan wilayahnya ke alam dewa sejati Cakrawala ke-9 sebelum mengalahkan Ye Yuan. Dan setelah itu, Ye Yuan tampaknya mengalami perubahan besar dalam wataknya, menuju ke Gua Krep Myrtle sendirian. Petik 2 Jian Yun Xin jelas tahu tentang urusan Ye Yuan seperti punggung tangannya. Ketika rahasia mendalam Kaisar Surgawi mendengar, dia memang mengungkapkan ekspresi heran. Alam dewa sejati Cakrawala ke-9 Betapa hebatnya artinya, bahkan Kaisar ini juga tidak menentang surga saat itu. Dewa macam apa anak ini? Namun, perubahan besar dalam watak juga menunjukkan bahwa metode kultivasinya bermasalah. Selain itu, masalahnya tidak kecil. Apakah dia bisa mencapai kebesaran atau tidak di masa depan? Itu adalah sesuatu yang tidak diketahui. Rahasia mendalam Kaisar Surgawi berseru dengan kagum. Jian Yun Xin menganggup dan berkata, anak ini juga merasa seperti ini. Namun, jika ayah tertarik padanya, mengapa tidak melakukan ramalan? Petik 2 Rahasia mendalam Kaisar Surgawi tertawa terlepas dari dirinya sendiri dan berkata, apakah menurutmu aku tidak melakukan ramalan sebelumnya? Anak ini tidak bisa dibayangkan. Petik 2 Murid Jian Yun Xin mengerut, sangat terkejut di dalam hatinya. Baiklah, masalah ini berakhir di sini. Dunia akan segera berubah. Saya berharap keluarga Jian saya dapat mengatasi kesengsaraan ini dengan aman. Rahasia mendalam Kaisar Surgawi menghela nafas ringan dan pergi dengan tangan di belakang punggungnya. Di dalam pendirian angin kebajikan, Jian Sutau memandang Ye Yuan lima orang, agak terkejut di dalam hatinya. Dengan medan perang dewa kuno terbuka kali ini, ibu kota kekaisaran keberuntungan besar mereka sebenarnya telah kembali lebih dari setengah. Dalam beberapa tahun terakhir, bisa memiliki dua atau tiga orang yang kembali sudah cukup bagus. Disapu bersih sepenuhnya juga bukanlah sesuatu yang mustahil. Pada kenyataannya, dengan medan perang dewa kuno terbuka kali ini, banyak anak takdir ibu kota kekaisaran yang hebat tidak memiliki satupun yang kembali. Kali ini, tidak hanya lima kali kembali, lebih jauh lagi, masing-masing dan masing-masing dari lima ini memiliki peningkatan kekuatan yang besar. Terutama Song Yu, dia sudah mencapai puncak dewa sejati Cakrawala keempat. Tiga orang lainnya juga semuanya menerobos ke dewa sejati Cakrawala keempat. Bahkan Ye Yuan juga menerobos dua alam kecil sekaligus. Bisa dikatakan bahwa itu adalah situasi yang berakhir bahagia. Sepertinya kalian semua mendapat banyak panen di medan perang dewa kuno kali ini. Kata Jian Su Tao. Song Yu tersenyum dan berkata, itu semua berkat Broter Ye selama ini. Jika bukan karena dia, kemungkinan besar kita telah dimusnahkan sepenuhnya. Oh, Benar, ketika kita kembali, Kaisar Surgawi itu berkata bahwa takdir kita semua telah berubah. Aku ingin tahu apakah Tuan Kota bisa melihat kita. Petik 2 Jian Su Tao menganggupkan kepalanya dan berkata, tentu saja bisa. Saat dia berkata, dia mengumpulkan seni melihat aura dan melihat ke arah Song Yu dan yang lainnya. Tentu saja, dia sengaja menghindari Ye Yuan. Dia tidak berani melihat. Tidak apa-apa jika dia tidak melihat, tapi melihat sekali dan dia melompat ketakutan. Ketika Song Yu melihat ekspresi Jian Su Tao, dia bertanya dengan ragu, ada apa, Tuan Kota? Jian Su Tao mendecahkan lidahnya dengan heran dan berkata, aneh, sangat aneh, melakukan perjalanan ke medan perang dewa kuno, Anda semua benar-benar maju ke aura yang melampaui Kaisar. Biar saya lihat lagi. Petik 2 Saat dia berkata, dia mengumpulkan seni melihat aura lagi dan memeriksanya dengan cermat lagi. Nasib keempat orang itu memang telah menembus aura yang melampaui Kaisar. Ini luar biasa. Di dalam seluruh ibu kota kekaisaran yang besar, empat aura yang mengalahkan Kaisar benar-benar muncul sekaligus. Ini adalah salah satu dari jenisnya. Adapun Song Yu dan yang lainnya, masing-masing dari mereka sangat bersemangat. Song Yu awalnya memiliki aura kekaisaran puncak. Dia adalah eksistensi yang hanya selangkah lagi untuk mencapai aura yang melampaui Kaisar. Menerobos aura yang melampaui Kaisar adalah sesuatu yang masuk akal. Tapi sisanya membuat Jian Su Tao sangat terkejut. Tentu saja, mereka sendiri juga sangat terkejut. Di antara ketiga orang itu, Guo Jingyang dan panggung tengah keduanya memiliki aura kekaisaran tahap akhir. Hufei hanya memiliki aura kekaisaran tingkat menengah. Siapa yang menyangka bahwa bahkan Hufei menjadi Kaisar yang mengatasi aura? Meskipun medan perang dewa kuno adalah tempat yang baik untuk mengubah takdir seseorang, transformasi sebesar itu tidak akan terjadi juga. Aura yang mengatasi Kaisar bukanlah kubis. Lebih sering daripada tidak, seratus ibu kota kekaisaran yang hebat tidak dapat menghasilkan satu kaisar yang menguasai aura juga. Tapi sekarang, empat muncul sekaligus. Menghitung dalam Yeyuan, itu lima. Ini, tunggu, Mungkinkah masalahnya ada pada Yeyuan? Jian Sutau berspekulasi tentang ini di benaknya. Berpikir seperti ini, dia merasa itu sangat mungkin terjadi. Jian Sutau menemukan bahwa semua orang yang mendekati Yeyuan tampaknya memiliki perubahan besar pada takdir mereka. Ambil saja Jian Hongqiao sebagai contoh, dia seharusnya tidak memiliki kesempatan untuk kembali ke Stellar Hall. Siapa yang tahu bahwa dia tidak hanya kembali, dia bahkan menerobos ke alam Empyrean. Takdir ini benar-benar menantang surga. Semakin Jian Sutau berpikir, semakin dia merasa kemungkinannya sangat tinggi. Seseorang harus tahu, leluhur mereka, rahasia mendalam kaisar surgawi, adalah eksistensi seperti itu dengan takdir yang sangat menentang surga. Oleh karena itu, keluarga Jian menjadi salah satu klan keluarga utama dunia surga. Bahkan kaisar surgawi transcendent itu juga harus memberikan beberapa wajah ketika melihat anggota keluarga Jian. Mungkinkah Yeyuan benar-benar eksistensi seperti itu? Semakin banyak Jian Sutau berpikir, semakin dia khawatir, dan semakin penasaran dia jadinya. Kekuatan magis semacam apa yang dimiliki Yeyuan ini padanya, untuk benar-benar dapat memiliki pengaruh yang luar biasa. Kecuali, dia tidak berani melihat. Setiap kali dia memikirkan untuk melihat aura Yeyuan, perasaan bahaya besar akan muncul di hatinya. Tuan Kota, aku, aku benar-benar berhasil menembus aura kaisar. Hufei berkata dengan kegembiraan. Jian Sutau berkata dengan suara serius, mengapa? Apakah Anda meragukan empirian ini? Petik 2. Hufei buru-buru berkata, jangan berani, jangan berani. Hanya saja, aku tidak berani mempercayainya. Terima kasih banyak, Tuan Kota. Petik 2. Jian Sutau menganggup dan berkata, kalian semua keluar. Yeyuan tinggal. Petik 2. Song Yu dan yang lainnya tahu bahwa Jian Sutau melakukannya untuk tulang kaisar dan pergi dengan sangat bijaksana. Setelah beberapa orang pergi, Yeyuan mengambil tulang kaisar. Aura yang kuat segera memenuhi seluruh pendirian angin sejati. Pandangan Jian Sutau berubah menjadi niat, dan dia berkata dengan gelisah, itu memang tulang kaisar kilin. Kamu, kamu benar-benar membuatnya keluar. Petik 2. Yeyuan memandang Jian Sutau dan berkata dengan senyum dingin, Tuan Kota benar-benar tahu bagaimana merencanakan sesuatu. Tidakkah Anda memberitahu saya bahwa Anda tidak tahu siapa yang mengawasi tulang kaisar kilin ini? Petik 2. Dalam perjalanan ini, Yeyuan bisa dikatakan telah bercukur sempit. Tulang kaisar kilin ini sama sekali bukan yang bisa didapat oleh seniman bela diri alam dewa sejati. Jian Sutau ini hanya menggali lubang untuknya. Bukan hanya dia, anak-anak takdir yang pergi ke Bondi Philrich juga tertipu. Jika mereka tahu bahwa akan ada iblis tulang empirean yang menjaga tulang kaisar kilin, mereka tidak akan pergi bahkan jika dipukuli sampai mati. Karena itu, Yeyuan sangat marah sekarang. Dia bisa mendapatkan tulang kaisar kilin tidak berarti dia tidak marah. Wajah Jian Sutau juga tebal. Dia hanya berkata dengan dingin, Apa? Apakah Anda ingin menarik kembali kata-kata Anda? Petik 2. Yeyuan memandang Jian Sutau dan berkata dengan tenang, Tidak sampai menarik kata-kataku. Aku, Yeyuan, adalah pria yang menepati janjiku. Tulang kaisar kilin ini secara alami untuk Anda. Hanya saja saya tidak tahu apakah Anda memiliki kemampuan untuk menerimanya atau tidak. Petik 2. Jian Sutau tersenyum dan berkata, Kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Hanya tulang kaisar, Jadi bagaimana bisa empirean ini gagal untuk menekannya? Petik 2. Yeyuan hanya tersenyum dan dengan santai melemparkan tulang kaisar ke pihak lain. Jian Sutau mengulurkan tangannya untuk menangkap, Keadaan pikirannya gelisah. Tapi tak lama kemudian, ekspresinya berubah. Aduh! Jian Sutau berteriak dengan aneh, Langsung melempar tulang kaisar keluar. Bau gosong datang. Ternyata telapak tangannya sudah terbakar menjadi arang hitam. Tulang kaisar kilin ini terbakar panas. Bab 1996, Ditakdirkan untuk bertemu tetapi tidak ditakdirkan untuk bersama. Sialan, tipuan apa yang kau mainkan? Jian Sutau memelototi Yeyuan saat dia berkata. Yeyuan hanya berkata dengan dingin, Kamu juga meremehkanku, Yeyuan, terlalu banyak. Hal-hal yang saya, Yeyuan, janjikan, Tidak akan pernah menarik kata-kata saya. Saya mengatakannya sebelumnya, Ambillah jika Anda memiliki kemampuan. Petik 2. Jian Sutau menggertakan giginya dan berkata, Aku tidak percaya aku tidak bisa menangani tulang orang mati. Selesai berbicara, Tekanan empirean Jian Sutau tiba-tiba dilepaskan. Mengangkat tangannya, Seberkas esensi surgawi ditembakkan, Menyelimuti tulang kaisar. Kekuatan empirean sangat kuat hingga ekstrim. Yeyuan yang berada di samping memiliki kulit pucat yang mematikan. Tapi tepat pada saat ini, Tulang kaisar memancarkan cahaya yang cemerlang Dan mengeluarkan energi yang lembut namun kuat, Yang benar-benar mendorong kembali tekanan empirean Jian Sutau. Wajah Jian Sutau berubah, Dan kemudian esensi surgawi di telapak tangannya meningkat lebih kuat. Namun, Energi lembut ini seperti pegas, Semakin dia mengerahkan kekuatan, Semakin besar gaya rebound. Bang! Jian Sutau akhirnya tidak tahan Dan langsung dikirim terbang oleh kekuatan yang kuat ini. Kemudian, Tulang kaisar kilin itu perlahan terbang Dan secara otomatis kembali ke tangan Yeyuan. Ekspresi Jian Sutau sangat jelek. Pada titik ini, Bagaimana mungkin dia masih tidak mengerti bahwa ini adalah tulang kaisar yang memiliki kemauan sendiri, Tidak mau mengikutinya. Kecuali, Dia sangat bingung. Tulang kaisar kilin ini sudah ada karena entah berapa miliaran tahun. Mengapa masih memiliki energi yang menakutkan? Yeyuan memandang Jian Sutau dan berkata dengan dingin, Kamu menghitung segalanya dan meminta anak-anak takdir merebut tulang kaisar untukmu. Tapi kamu tidak menyangka bahwa hanya seseorang yang diakui oleh tulang kaisar yang bisa mengambilnya, Kan? Petik 2 Ekspresi Jian Sutau sangat jelek. Jejak darah segar menetes dari sudut mulutnya. Organ internalnya sudah mengalami luka. Dia melihat ke arah Yeyuan dan berkata dengan dingin, Dasar anak nakal yang kurang ajar. Apa menurutmu Empirean ini tidak berani menyentuhmu? Petik 2 Yeyuan berkata sambil tersenyum tipis, Bukannya aku merendahkanmu, Tapi kamu benar-benar tidak berani menyentuhku. Ketika saya memasuki Medan Perang Dewa Kuno kali ini, Pembangkit tenaga listrik Kaisar Surgawi dari keluarga Jian Anda terus memata-matai saya. Sekarang, saya rasa bahkan rahasia mendalam Kaisar Surgawi juga tahu semua tentang tindakan saya di dalam Medan Perang Dewa Kuno. Jika dugaan saya benar, Perintah Bodimanda Rahasia Mendalam sudah dalam perjalanan. Petik 2 Jian Sutau tersenyum meremehkan dan berkata, Kamu menggunakan rahasia mendalam leluhur untuk mengintimidasi saya. Huhu, Kesampingkan ini, Bagaimana mata-mata dari pembangkit tenaga listrik Kaisar Surgawi bisa menjadi apa yang Anda, Hanya alam dewa sejati, Dapat mendeteksi. Petik 2 Memata-matai pembangkit tenaga Kaisar Surgawi, Seniman bela diri biasa secara alami tidak dapat menemukannya. Tapi metode budidaya yang dibudidayakan Yeyuan sangat istimewa, Menunjuk langsung ke sumber Griddao. Dia sangat sensitif terhadap mata-mata semacam ini. Jika tidak, Dia tidak akan menemukan mata-mata rahasia mendalam Kaisar Surgawi juga. Meskipun itu hanya sedikit kesan kabur, Perasaan ini terus ada sejak memasuki Medan Perang Dewa Kuno. Ini jelas menunjukkan bahwa seseorang terus memata-matai dia. Dan di Medan Perang Dewa Kuno, Siapa lagi yang memiliki kemampuan ini selain Jianrong? Yeyuan mengerti di dalam hatinya bahwa karena Eselon atas keluarga Jian memperhatikannya, Maka mereka benar-benar tidak akan memberikan pukulan mematikan padanya. Keingintahuan anggota keluarga Jian sangat kuat. Yeyuan mengangkat bahu dan berkata sambil tersenyum, Bukankah keluarga Jianmu paling percaya pada takdir? Lalu dengan penilaianmu tentang aku, Apakah kamu merasa bahwa aku akan menjadi orang yang berumur pendek? Petik 2 Jian Su Tao tidak bisa menahan tersedak ketika mendengar itu. Benar sekali, meskipun dia tidak bisa secara langsung menggunakan seni melihat aura pada Yeyuan, Dia bisa merasakan kegembiraan Yeyuan pada takdir yang ekstrim. Itu sama sekali tidak terlihat berumur pendek. Titik ini, bahkan Jian Hongqiao bisa mendeteksinya. Sebagai master ekstrim look great imperial capital, Mempelajari misteri keberuntungan, bagaimana mungkin dia tidak bisa merasakannya. Mungkinkah itu? Apa yang dikatakan Yeyuan itu benar? Berbicara tentang itu juga kebetulan. Tepat pada saat ini, pikiran Jian Su Tao bergerak, Dan benar-benar menerima transmisi suara. Transmisi ini sebenarnya, secara pribadi disampaikan oleh Kaisar Langit Yun Sang. Kejutan Jian Su Tao sama sekali tidak sepele. Dia menatap Yeyuan dengan tatapan keheranan, Matanya penuh ketidakpercayaan. Siapakah Kaisar Surgawi Yun Sang? Itu adalah salah satu leluhur keluarga Jian, Pembangkit tenaga Super Kaisar Surgawi Transcendent. Meskipun Jian Su Tao adalah pembangkit tenaga listrik di suatu wilayah juga, Dibandingkan dengan Kaisar Surgawi Yun Sang, Dia bukan apa-apa. Kaisar Surgawi Yun Sang adalah putra biologis rahasia mendalam leluhur. Rahasia mendalam leluhur telah hidup selama jutaan tahun yang tak terhitung jumlahnya, Keturunannya sangat banyak. Tapi mereka yang bisa hidup sampai sekarang seperti dia bisa dihitung dengan satu tangan. Kaisar Surgawi Yun Sang ini adalah salah satu dari sedikit yang tersisa dengan prestasi luar biasa. Dengan Kaisar Surgawi Yun Sang secara pribadi menyampaikan transmisi suara, Apa yang diwakilinya? Itu mewakili bahwa rahasia mendalam leluhur mungkin benar-benar memperhatikan Yeyuan. Ini, bagaimana ini mungkin? Su Tao, tulang Kaisar ini tidak ditakdirkan dengan keluarga Jian kami. Jadi jangan mempersulit Yeyuan karena ini. Selain itu, Anda dan Hong Kiao harus lebih memperhatikan anak ini. Mengerti. Petik 2 Kata-kata Kaisar Surgawi Yun Sang langsung terdengar di dalam pikiran Jian Su Tao. Ya, Su Tao mengerti. Jian Su Tao memiliki tampilan serius, segera menjawab dalam pikirannya. Hanya ada satu kalimat ini dan Kaisar Surgawi Yun Sang tidak bersuara lagi. Berlawanan dengannya, ketika Yeyuan melihat seluruh tubuh Jian Su Tao bergetar, dia langsung mengerti. Dia tidak menyangka bahwa instruksi ini datang tepat pada waktunya. Semuanya sebelumnya adalah semua dugaannya. Dia mengatakan ini secara alami memiliki niat untuk mengintimidasi pihak lain. Tapi sekarang, semua tebakannya terkonfirmasi. Sepertinya orang yang memperhatikannya di dalam lorong benar-benar rahasia mendalam Kaisar Surgawi. Jian Su Tao menatap Yeyuan. Dia tidak bisa menenangkan emosinya untuk waktu yang lama. Anak laki-laki ini benar-benar aneh sampai membuat orang tidak bisa berkata-kata. Pembongkaran pembangkit tenaga listrik Kaisar Surgawi, bahkan dia juga tidak dapat mendeteksinya. Jadi, bagaimana bocah ini tahu? Juga, bahkan jika Kaisar Surgawi Jian Rong memata-mata dia, bagaimana dia tahu bahwa dia sedang diikuti oleh rahasia mendalam Kaisar Surgawi? Jika mata-mata Jian Rong terdeteksi olehnya, dia masih bisa memahaminya. Tapi siapa rahasia mendalam Kaisar Surgawi? Di dunia Surgawi ini, mereka yang mampu bersaing dengan rahasia mendalam Kaisar Surgawi sama sekali tidak melebihi jumlah jari di kedua tangan. Kekuatannya ditegaskan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Alam dewa sejati seperti Yeyuan, modal apa yang diandalkan untuk mendeteksi rahasia mendalam Kaisar Surgawi? Juga, makhluk macam apa itu rahasia mendalam Kaisar Surgawi? Seni membongkar rahasia surga ini diciptakan oleh dirinya yang sudah tua. Jika dia ingin tahu tentang Yeyuan, bukankah dia akan melakukan ramalan sendiri? Atau apakah bahkan rahasia mendalam leluhur pun tidak bisa Surgawi takdir Yeyuan juga? Ini, ini benar-benar tak terbayangkan. Kecurigaan di hati Jian Su Tao menjadi semakin kuat. Semakin dia berpikir, semakin dia khawatir, semakin dia berpikir, semakin penasaran dia. Rasa penasarannya seperti seekor kucing yang menggaruk, hampir menggaruk-garuk hatinya. Namun, dia benar-benar tidak berani memata-matai Yeyuan. Sebaliknya, itu adalah Yeyuan yang memandang Jian Su Tao dengan tampilan tidak terganggu dan berkata dengan dingin, sepertinya kamu sudah menerima berita. Saya hanya dapat memberitahu Anda bahwa Anda ditakdirkan untuk bertemu tulang Kaisar ini tetapi tidak ditakdirkan untuk bersama. Petik 2. Uh Warg. Jian Su Tao tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan seteguk darah tua. Demi tulang Kaisar Kilin ini, dia menunggu tanpa tahu berapa puluh ribu tahun. Tapi pada akhirnya, itu didapatkan oleh bocah ini. Kuncinya adalah bahwa para petinggi bahkan mengeluarkan perintah kematian untuk tidak terlibat dengan hal ini lagi. Kecuali, jika hilang, maka hilang. Tapi bisakah Yeyuan panik tidak? Memamerkan kepintarannya setelah apa yang terjadi. Jian Su Tao menyesal sampai ususnya berwarna hijau sekarang. Jika dia sudah lama tahu, dia tidak akan membiarkan Yeyuan memasuki medan perang dewa kuno. Sekarang, semuanya luar biasa, semuanya menjadi hadiah pernikahan untuk Yeyuan. Tapi sekali lagi, mungkinkah ini juga ditakdirkan oleh surga? Bab 1997 mengecam kejahatan di depan umum. Haha, selamat kepada Broter Hongqiao karena telah mencapai alam Empyrean. Selamat. Petik 2 Ketika Yeyuan melihat Jian Hongqiao, dia memiliki wajah yang gembira. Tidak melihatnya selama tiga tahun, Jian Hongqiao sudah menjadi pembangkit tenaga listrik Rilem Empyrean sekarang. Huhu, berhentilah mengejek kakakmu. Menjadi seorang Empyrean, setengah dari kreditnya diberikan kepada anda. Kata Jian Hongqiao sambil tertawa terbahak-bahak. Jian Hongqiao saat ini penuh dengan semangat tinggi. Dia tidak terlihat tua dan jompo seperti ketika Yeyuan melihatnya untuk pertama kalinya. Reaksi dari Dao Surgawi sudah benar-benar terhapus. Menerobos ke alam Empyrean, dia memiliki banyak umur panjang yang ditambahkan tiba-tiba. Jian Hongqiao saat ini bukan lagi pavilion rahasia mendalam kota kekaisaran cahaya ekstrim yang mopei. Melihat Jian Hongqiao seperti ini sekarang, Yeyuan juga merasa bahagia untuknya dari lubuk hatinya. Brother Hongqiao tidak hanya kembali ke puncak sekarang, tetapi anda juga bahkan meningkat selangkah lebih maju. Kamu ini juga bisa menenangkan pikiranku. Datang hari ini, pertama-tama mengunjungi Brother Hongqiao. Kedua, untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Brother Hongqiao, kata Yeyuan sambil tersenyum. Wajah Jian Hongqiao berubah ketika dia mendengar itu dan berkata, Mengapa? Sudah pergi. Petik 2 Yeyuan dan berkata, Kota kekaisaran langit surgawi sisi itu belum stabil. Saya tidak bisa menenangkan hati saya. Saya lebih baik kembali secepat mungkin. Petik 2 Jian Hongqiao juga merasa tersentuh di hatinya saat mendengarnya. Kota Imperial Heavenly Eagle baru saja didirikan. Namun, Yeyuan segera meletakkan masalah di sana hanya demi datang untuk membalas rasa terima kasih. Baginya, Yeyuan bahkan tidak ragu untuk memasuki medan pertempuran Dewa Kuno, mengalami hidup dan mati. Jian Hongqiao mengerti di dalam hatinya. Orang tidak boleh melihat bagaimana Yeyuan menerobos dua alam kecil berturut-turut di dalam medan perang Dewa Kuno dengan cara yang sederhana. Ini karena bahaya yang dia alami pasti tidak terbayangkan juga. Dia pernah menjadi penatua Stellar Hall dan secara alami tahu bahaya dari medan perang Dewa Kuno. Seluruh kekuatan benar-benar dimusnahkan, hal semacam ini, sering terjadi dalam sejarah ibu kota kekaisaran keberuntungan besar. Jian Hongqiao menghela nafas dan berkata, Kalau begitu aku tidak akan menahanmu. Saat aku bebas nanti, aku akan pergi ke Heavenly Eagle untuk mengunjungimu. Petik 2 Yeyuan menggenggam tangannya dan berkata sambil tersenyum, Saudara Hongqiao, kamu harus menepati janji. Di dalam ola City Lord Manor Heavenly Eagle Imperial City, dua pria, satu wanita, dan tiga anak muda sedang duduk. Di bawah mereka, tuan kota Zuo Suji, Cold Feetor, dan yang lainnya berlutut di tanah. Pemuda di sisi kiri berkata dengan senyum dingin, Zuo Suji, sepuluh kota Saltridge milikmu memperoleh otonomi dan mengklaim kerajaan, tidak menghormati ibu kota kekaisaran lima langit besarku. Bagaimana Anda memohon? Petik 2 Pemuda ini bernama Deng Wei, jenius nomor satu dari keluarga Deng di ibu kota kekaisaran lima Cakrawala. Ditempatkan di seluruh ibu kota kekaisaran lima Cakrawala, dia juga eksistensi kelas satu. Pria di sisi kanan disebut Dai Yang, jenius nomor satu dari keluarga Dai di ibu kota kekaisaran lima Cakrawala. Adapun keindahan dingin di tengah itu, dia adalah jenius nomor satu dari lima kerajaan besar kota kerajaan bangsawan, Luzi. Orang-orang jenius nomor satu dari tiga keluarga besar ibu kota kekaisaran lima cerah sebenarnya semua berkumpul di kota kekaisaran langit surgawi. Menghadapi ketiga jenius hebat ini, Zuo Suji bahkan tidak berani bernapas dengan keras. Ketiga orang ini jelas-jelas mewakili ibu kota kekaisaran lima Cakrawala yang akan datang dan mencela mereka atas kejahatan mereka. Saat ini, situasi kota kerajaan surgawi elang setara dengan mengukir tempat dalam lingkup jurisdiksi ibu kota kekaisaran lima Cakrawala, mengukir wilayah dan mengklaim kerajaan. Bagaimana mungkin ibu kota kekaisaran agung lima Cakrawala mengizinkan hal semacam ini terjadi? Kota kekaisaran langit surgawi bukanlah tempat seperti kota kekaisaran cahaya ekstrim yang tidak berani diprovokasi oleh siapapun. Zuo Suji berpikir bahwa dengan sepuluh bangsa Saltric berada jauh dari otoritas pusat, mereka tidak akan campur tangan. Ibu kota kekaisaran besar lima Cakrawala bahkan mungkin tidak memperhatikan. Namun siapa yang tahu setelah beberapa dekade, kabar tersebut masih bocor. Ini, tiga raja salah. Kami, bagaimana mungkin sepuluh kota Saltric kami menunjukkan rasa tidak hormat kepada ibu kota kerajaan agung lima Cakrawala. Tuan Yeyuan hanyalah Inspektur Patroli Nine Pledge Imperial Capital. Kami adalah kota di bawah Komando Sembilan Sumpah Imperial Capital. Zuo Suji berkata. Deng Wei tersenyum dingin dan berkata, apakah kamu menganggap kami bertiga bodoh? Bisakah Yuan Feng masih mengatur kalian semua sekarang? Petik 2 Zuo Suji panik dalam hatinya tapi masih berkata, secara alami bisa diatur. Deng Wei tidak bisa menahan tercekik saat mendengar itu dan berkata dengan senyum dingin, heh, sepertinya. Kamu tidak akan meneteskan air mata tanpa melihat peti mati. Apa menurutmu dengan identitas tuan muda ini? Aku masih membutuhkan bukti untuk membunuhmu, penguasa kota kekaisaran kecil yang lemah. Petik 2 Selesai berbicara, aura di tubuh Deng Wei meroket, tekanan alam dewa sejati yang menakutkan tiba-tiba meletus. Bagaimana Zuo Suji, hanya dewa surgawi Cakrawala keempat, dapat memblokir gelombang energi yang menakutkan seperti itu. Tulang di tubuhnya hancur sampai pecah. Uh, work. Zuo Suji dan yang lainnya langsung memuntahkan seteguk besar darah, sudah menderita luka yang sangat serius. Di kursi kehormatan, Lu Zee membuka mulutnya dan berkata dengan dingin, baiklah, mereka hanya menerima perintah dari orang-orang. Pelaku belum muncul, jadi membunuh mereka juga tidak berguna. Petik 2 Deng Wei mendengus dingin dan berkata, hal-hal rendahan ini, tidak memberi mereka sedikit warna, mereka tidak tahu kehebatan saya. Ayo, laki-laki, tangkap beberapa orang ini ke dalam ruang bawah tanah untukku. Setelah Ye Yuan kembali, tangkap dia bersama yang lainnya. Petik 2 Di bawah perintah, beberapa tentara lapis baja masuk dari luar. Mereka secara mengejutkan semua puncak kekuatan alam dewa sejati. Tetapi mereka tidak perlu mengambil tindakan lagi, Zuo Suji dan yang lainnya semua bertahan di sana dengan nafas sekarang. Tidak sekarat sudah cukup bagus. Setelah berurusan dengan mereka, Dai yang berkata sambil mendengus dingin, orang-orang ini lebih keras kepala satu demi satu. Aku takut mereka menyerah pada pengaruh Ye Yuan itu. Saya sangat penasaran sekarang, apakah anak bernama Ye Yuan itu memiliki tiga kepala dan enam lengan atau tidak. Petik 2 Deng Wei menghadap Lu Ziyi di kursi kehormatan dengan senyum mengjilat dan berkata, Nona Ziyi, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Lu Ziyi berkata dengan dingin, setiap orang yang memiliki koneksi dengan Ye Yuan, lemparkan mereka semua ke dalam ruang bawah tanah. Saat Ye Yuan itu kembali, tangkap dia dan bawa dia ke ibu kota kekaisaran Lima Cakrawala bersama dengan yang lain. Petik 2 Deng Wei dan Dai yang saling pandang, keduanya diam-diam terkejut di dalam hati mereka. Meskipun Lu Ziyi ini adalah seorang wanita, metodenya bukanlah jenis kekejaman biasa. Dengan cara ini, itu setara dengan mengumpulkan sepuluh kota Saltrich dalam satu gerakan. Tapi, masih ada dua pembangkit tenaga listrik Real God Realm di kota ini. Dewa Sejati Cakrawala pertama itu bukanlah masalah. Tapi Dewa Sejati Cakrawala keempat itu sepertinya tidak mudah untuk ditangani. Deng Wei memandang Lu Ziyi dengan penuh arti dan berkata. Lu Ziyi perlahan berdiri dan berkata dengan tenang, serahkan Dewa Sejati Cakrawala keempat itu padaku. Yang lain, kalian pergi dan urus itu. Jika ada yang menolak, langsung bunuh mereka. Petik 2 Pada saat ini, Bai Chen, Cahaya Putih, Ning Tianping, dan yang lainnya berkumpul bersama. Orang-orang ini tidak ada di sini dengan niat baik. Bai Chen berkata dengan cemberut. Lu Ziyi dan yang lainnya adalah pembangkit tenaga listrik Realem Dewa Sejati Tingkat Menengah. Dia sama sekali tidak cocok untuk mereka. Ekspresi white light berubah, dan dia berkata, siapa peduli. Jika benar-benar tidak bisa menyelesaikannya, bertarunglah dengan mereka. Petik 2 Leng Kiuling menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak disarankan untuk bersikap impulsif dalam hal ini. Dengan kekuatan mereka saat ini, kami sama sekali bukan tandingan mereka. Masalah ini, kita hanya bisa menunggu Ye Yuan untuk datang dan menyelesaikannya. Petik 2 Di bawah pengaruh pil obat Ye Yuan, beberapa dari mereka semua adalah pembangkit tenaga listrik Dewa Langit Cerah ke-9 sekarang. Hanya saja mereka masih selangkah lagi dari alam Dewa Sejati. Namun, kekuatan semacam ini tidak layak disebutkan sama sekali di depan tiga orang Luzi. Tapi beberapa orang ini sangat berbahaya. Saat mereka memasuki kota, mereka menutup semua formasi arai. Sekarang, berita tidak bisa keluar sama sekali. Jika kakak benar-benar kembali, bukankah dia akan langsung masuk ke dalam jebakan? Kata White Light dengan cemberut. Tapi Bai Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, saya setuju dengan pendapat nona Leng. Dengan bakat guru, dia pasti sudah menerobos ke alam Dewa Sejati sekarang. Bahkan jika dia bukan tandingan mereka, beberapa orang ini juga tidak bisa membuatnya bertahan. Selama guru baik-baik saja, semuanya baik-baik saja. Petik 2 Bab 1998, Jiang Ming, aku sudah mengingatnya. Segera, kabar itu menyebar. Orang-orang dari City Lord Manor serta pembangkit tenaga listrik yang terkait dengan Ye Yuan, termasuk orang-orang di alam Dewa Surgawi semuanya dijebloskan ke penjara. Satu pembangkit tenaga listrik Real God Realm, Bai Chen, langsung dipukul oleh gerakan telapak tangan dari lawannya, mengakibatkan cedera serius. Penjaga lapis baja berpakaian hitam yang dibawa oleh tiga pembangkit tenaga listrik besar bertanggung jawab atas pertahanan seluruh kota. Setiap orang hanya diperbolehkan masuk dan tidak diperbolehkan keluar. Seluruh kota bergemuruh. Beberapa tahun ini, seniman bela diri tinggal dengan sangat nyaman di kota Kekaisaran Langit Surgawi di bawah pemerintahan Ye Yuan. Kemakmuran Alchemy Dao dari Heavenly Eagle Imperial City juga menarik banyak seniman bela diri. Kekuatan keseluruhan seniman bela diri di kota sudah meningkat pesat. Perubahan ini terlihat di mata semua orang. Seniman bela diri di kota sangat membenci tentara lapis baja berpakaian hitam yang tiba-tiba muncul. Hanya saja kekuatan dari pasukan lapis baja berpakaian hitam ini terlalu kuat. Makanya, mereka sama sekali tidak berani melawan. Semua orang berani marah tapi tidak berani angkat bicara. Seandainya Tuan Ye Yuan ada di kota, orang-orang ini pasti tidak akan berani tidak terkendali. Mendesah. Aku mendengar bahwa orang-orang yang datang kali ini adalah pembangkit tenaga listrik alam dewa kerajaan tingkat menengah di lima kerajaan agung. Bahkan jika Tuan Ye Yuan ada di sini, akan sulit untuk membendung gelombang pasang yang mengamuk juga. Petik 2. Di belakang mereka, berdiri pembangkit tenaga listrik empirean. Bahkan memikirkannya membuat orang gemetar. Mungkinkah itu, kota Kekaisaran Langit Surgawi akan kembali ke keadaannya seperti di masa lalu pada akhirnya. Kami hampir tidak mengalami beberapa hari yang baik. Petik 2. Ibu kota Kekaisaran yang besar diwakili oleh pembangkit tenaga listrik empirean. Pusat kekuatan empirean mewakili tak terkalahkan. Setidaknya, untuk waktu yang sangat lama, seniman bela diri Heavenly Eagle Imperial City tidak pernah berpikir bahwa mereka bisa terlibat dengan pembangkit tenaga listrik empirean. Tingkat pembangkit tenaga listrik ini bisa membantai kota-kota Kekaisaran yang tak terhitung jumlahnya dengan lambayan tangan. Mereka sama sekali tidak berada di dunia yang sama dengan mereka. Sekarang, menjadi sasaran pembangkit tenaga listrik semacam ini, semua orang mengeluh tanpa henti di dalam hati mereka. Setidaknya, hari-hari ini jauh lebih baik daripada di masa lalu. Siapa yang mau kembali ke masa lalu? Oh, benar, bukankah masih ada pembangkit tenaga listrik dewa sejati Cakrawala keempat di kota ini? Tidak tahu siapa yang berbicara, itu menghidupkan kembali harapan semua orang lagi. Apa yang tidak mereka ketahui adalah bahwa Lu Ziyi saat ini sedang menghadapi Baitong saat ini. Apakah saya sedang bergerak, atau Anda melakukannya sendiri? Lu Ziyi berkata dengan dingin, tanpa emosi sedikitpun. Baitong berkata dengan dingin, aku hanya akan menggunakan satu gerakan. Jika Anda bisa menerimanya, saya akan masuk penjara sendirian. Petik 2 Dia saat ini hanyalah dewa sejati Cakrawala keempat tahap awal, tetapi Lu Ziyi adalah dewa sejati Cakrawala kelima. Praktis ada perbedaan dua alam kultivasi kecil antara kedua orang itu. Meskipun Baitong adalah pembangkit tenaga listrik Empyrean, kekuatannya tidak dianggap kuat di antara para Empyrean. Identitas terpentingnya masih seorang alkemis. Lu Ziyi mengangguk sedikit dan berkata, Oke, aku akan memberimu kesempatan ini. Buat perubahan Anda. Baitong tersenyum tipis, melambaikan tangannya, dia mengacungkan satu jari. Seluruh kekosongan mulai bergetar. Wajah Lu Ziyi menunjukkan sedikit keterkejutan, tetapi ekspresinya berubah menjadi normal dengan sangat cepat. Itu hanya untuk mendengar dia berteriak lembut, telapak tangannya yang lembut menamparkan tanpa ampun. Untuk sesaat, kekuatan hukum yang mengerikan hampir menembus ruang angkasa. Murid Baitong mengerut, segera merasakan tekanan yang luar biasa. Bang! Dua kekuatan hukum bertabrakan dengan keras di udara, sosok Baitong terbang mundur. Lu Ziyi memandang Baitong yang jatuh ke tanah dan berkata dengan dingin, kekuatan tidak buruk, tapi hanya saja masih sedikit kurang. Selesai berbicara, dia pergi dengan tangan di belakang punggungnya. Baitong tertawa getir, benar-benar merasakan perasaan seperti harimau yang mendarat di dataran diganggu oleh seekor anjing. Tapi dia tetap masuk penjara dengan patuh. Ketika Ye Yuan melangkah ke kota Imperial Heavenly Eagle, dia segera mendeteksi ada sesuatu yang salah. Dia mengerutkan alisnya tetapi masih berjalan ke arah City Lord Manor. Tuan Ye Yuan! Tuan Ye Yuan kembali! Segera, seniman bela diri di kota mengenali Ye Yuan, semua menunjukkan wajah setengah penuh harapan dan setengah ketakutan. Ye Yuan merasakan keanehan dalam pandangan mereka, tetapi dia tidak peduli dan hanya menjawab sambil tersenyum. Tiba-tiba, seorang seniman bela diri di Fine Lord Realm muda mencengkram Ye Yuan dan berkata dengan cemas, Tuan Ye Yuan, kamu tidak bisa pergi ke City Lord Manor. Cepat pergi! Petik 2 Alis Ye Yuan berkerut, berpikir bahwa sesuatu memang terjadi. Apa yang terjadi? Ye Yuan bertanya. Seniman bela diri di Fine Lord Realm berkata, Yang mulia, jangan pedulikan itu. Cepat pergi! Akan terlambat jika Anda masih tidak pergi. Pusat kekuatan 5 Cakrawala besar Imperial Capital telah mengepung seluruh kota sampai bahkan air tidak dapat merembes masuk, hanya menunggu kemunculanmu. Petik 2 Ibu kota Kekaisaran Agung 5 Cakrawala Ye Yuan terkejut di dalam hatinya, tidak menyangka bahwa masalahnya sebenarnya berasal dari ibu kota Kekaisaran 5 Cakrawala. Dia tidak menjadi Inspektur Patroli Saltrich yang menyimpan mentalitas mendirikan rezim separatis. Hanya saja membuatnya pergi ke Nine Pledge Imperial Capital untuk melaporkan dan memberi penghormatan setiap hari, dia tidak mungkin melakukannya. Adapun ibu kota Kekaisaran 5 Cakrawala, itu secara alami bahkan lebih mustahil. Kecuali, Ye Yuan tidak menyangka bahwa ibu kota Kekaisaran 5 cerah benar-benar campur tangan di 10 kota Saltrich yang terpencil. Seniman bela diri Divine Lord Rilem menganggup dan berkata, Benar. Mereka mengirim tiga pembangkit tenaga listrik Real God Rilem tahap menengah yang akan datang. Sarana mereka semua sangat hebat. Bahkan pembangkit tenaga listrik dewa sejati Cakrawala keempat itu dikalahkan. Cepat pergi. Jika tetap tidak pergi, itu akan sangat terlambat. Petik 2 Murid Ye Yuan mengerut saat mendengar ini. Yang lain tidak tahu identitas Bai Tong, tapi Ye Yuan tahu. Bai Tong adalah pembangkit tenaga listrik Empyrean. Bahkan jika melawan dewa sejati Cakrawala kelima, Bao Tong juga tidak boleh kalah. Mampu mengalahkan Bai Tong, kekuatan orang-orang yang datang kali ini sangat kuat. Tapi yang lebih dikhawatirkan Ye Yuan adalah keselamatan Bai Tong. Dewa sejati Cakrawala keempat yang kau sebutkan itu, apa dia baik-baik saja. Nada suara Ye Yuan berangsur-angsur menjadi dingin. Seniman bela diri Divine Lord Rilem menggelengkan kepalanya dan berkata, Bagaimana orang rendahan ini bisa mengetahui hal-hal seperti itu? Bagaimanapun, orang-orang dari City Lord Manor dan orang-orang yang berhubungan dengan Yang Mulia hampir semuanya telah jatuh ke tangan musuh hidup dan mati tidak diketahui. Petik 2 Hidup dan mati tidak diketahui Kepala Ye Yuan mendengung. Bai Chen, White Light, Leng Kiuling, dan Jiang Jadehal, mereka semua adalah orang-orang Ye Yuan yang sangat dekat. Jika mereka semua mati, Ye Yuan akan benar-benar menjadi gila. Ye Yuan, itu benar. Cepat pergi. Para penjaga di kota sekarang semuanya telah ditukar. Mereka mungkin sudah mendapat kabar itu. Jika kamu masih tidak pergi, itu akan sangat terlambat. Alam Dewa Surgawi ini jelas sangat menghormati Ye Yuan, kata-katanya penuh perhatian. Ye Yuan menarik nafas dalam-dalam dan bekerja keras untuk menenangkan dirinya. Dia tahu bahwa dengan level orang ini, tidak mungkin untuk mengetahui secara spesifik masalah ini. Kejadian ini masih harus bertemu dengan pihak lain sebelum bisa dikonfirmasi. Jika, jika seseorang benar-benar mati, Ye Yuan pasti akan menghancurkan ibu kota ke Kaisaran 5 Celah Besar. Ye Yuan tiba-tiba berseri-seri dan bertanya, Adik, siapa namamu? Seniman bela diri Divine Lord Rilem terkejut dan berkata, Ini, yang rendah ini disebut Jiang Ming. Ye Yuan menganggup dan berkata sambil tersenyum, Jiang Ming, aku sudah mengingatnya. Selesai berbicara, sosoknya bergerak, langsung menuju ke arah City Lord Manor. Tapi saat itu, kelainan tiba-tiba terjadi. Sinar cahaya pedang melesat seperti angin dari jarak 10 ribu kaki, tiba dalam sekejap. Tapi targetnya bukanlah Ye Yuan. Ye Yuan secara alami merasakan cahaya pedang dan tiba-tiba ingin berbalik. Kecuali, itu sudah terlambat. Bang! Gelombang hukum yang mengerikan secara langsung melenyapkan Jiang Ming. Bagaimana mungkin pembangkit tenaga listrik Lord Rilem memblokir pedang dewa sejati? Sebagai warga lima cakrawala agung imperial kapital, untuk benar-benar mengubah pengkhianat dan memberi tip kepada orang-orang, benar-benar orang biasa. Kematian tidak bisa disesalkan. Petik 2. Suara yang terdengar manis mendekat dari jauh. Suaranya sangat menyenangkan, tapi tindakan orang itu sangat kejam. Bab 1999, Orang Biasa Rendah. Meskipun ini berada di jalan yang ramai, seluruh kota sangat sunyi. Hanya suara yang terdengar menyenangkan ini yang bergema. Lu Zi berjalan dengan ringan begitu saja seolah-olah seorang gadis surgawi turun ke dunia fana. Penampilan itu membuat semua kehidupan tumbang. Tapi di mata Yeyuan saat ini, ini adalah kerangka. Kerangka merah muda. Dia tidak berperasaan, dia kedinginan, dan dia meremehkan semua makhluk hidup. Di matanya, dia adalah surga, tidak membiarkan sedikitpun pembangkangan. Yang mulia, cepat pergi. Akan terlambat jika kamu masih tidak pergi. Petik 2. Yang mulia, saya dipanggil Jiang Ming. Jiang Ming hanya berbicara beberapa kalimat kepada Yeyuan secara total, kata-kata masih terngiang-ngiang di telinganya. Itu juga pertama kalinya Yeyuan melihat seniman bela diri Divine Lord Rilem muda ini. Dia bisa melihat perasaan pemujaan Jiang Ming terhadapnya dari mata pihak lain. Dia tidak bersalah. Tapi wanita ini membunuhnya di depannya begitu saja. Tak bisa dimaafkan. Niat membunuh sedingin es langsung menyapu seluruh jalan. Di jalanan, seolah-olah suhu tiba-tiba turun beberapa derajat. Lu Zi memandang Yeyuan tanpa ekspresi dan berkata dengan tatapan kasihan, Apakah kamu marah pada rakyat jelata rendahan? Sungguh menyedihkan. Ini juga menunjukkan ketidakmampuan Anda. Anda tidak bisa menyelamatkannya dan juga tidak bisa menyelamatkan diri Anda sendiri. Petik 2. Bukan karena Yeyuan tidak ingin menyelamatkan, tetapi gerakan pedang itu sebelumnya memahami situasinya dengan sangat baik. Hatinya penuh dengan kekhawatiran atas cahaya putih dan yang lainnya. Saat dia bergerak, dia mengeluarkan semua energinya, dan kemudian pedang itu datang dari arah lain. Dia tidak punya waktu untuk berbalik dan menyelamatkan Jiang Ming sama sekali. Bahkan jika dia tahu hukum tata ruang, itu juga tidak bisa tepat waktu. Kedua mata Yeyuan sedingin es saat dia bertanya, Di matamu, apakah kehidupan manusia mirip dengan rumput? Anda menargetkan saya, jadi mengapa harus bergerak melawan orang yang tidak relevan? Petik 2. Lu Zi memiliki tampilan yang tenang saat dia berkata, orang biasa yang rendahan. Jika dia terbunuh, lalu dia terbunuh, apa yang dapat kamu lakukan padaku? Selain itu, dia bukanlah orang yang tidak berhubungan. Dia memberi tahu Anda, memberontak terhadap kami dengan memberikan informasi adalah kejahatan yang sama dengan memberontak. Petik 2. Di sampingnya, Deng Wei tidak bisa menahan tawa saat dia berkata, benar-benar orang yang bodoh. Dia jelas sangat lemah, namun dia masih ingin berbagi simpatinya dengan orang biasa yang rendahan. Saya benar-benar tidak tahu bagaimana dia berkultivasi mencapai alamnya. Petik 2. Dai yang juga tertawa dan berkata, kecepatan kultivasi anak ini cukup cepat. Intel yang kami terima adalah bahwa dia mungkin sudah menerobos ke alam dewa sejati. Saya tidak berpikir bahwa dia sudah menjadi dewa sejati cakrawala ketiga. Namun, itu masih terlalu lemah. Petik 2. Lu Zi berkata dengan dingin, kayu tanpa akar, rumput bebek tanpa air, tidak peduli seberapa tinggi alam, itu juga sia-sia. Petik 2. Ketiga orang ini menimpali satu demi satu. Seniman bela diri Heavenly Eagle merasa tidak nyaman ketika mereka mendengarkan. Di mata orang-orang pilihan surgawi yang sombong ini, mereka semua, orang-orang ini, hanyalah keberadaan yang tidak berarti. Satu lagi, satu kurang, itu sama sekali tidak masalah bagi surga terpilih yang sombong ini. Tentu saja, itu seperti ini di seluruh dunia surga. Hanya saja setelah mengalami pemerintahan Yeyuan, mereka merasa bahwa ini adalah surga surgawi. Yeyuan berbeda dari pilihan surgawi yang tinggi dan sangat bangga ini. Dia akan menjadi sangat marah untuk keluarga sipil yang tidak penting. Perasaan hangat semacam ini adalah apa yang belum pernah mereka alami sebelumnya. Yeyuan memandang Lu Ziyi, wajahnya membeku saat dia berkata, kalian bertiga terus mengoceh tentang dia sebagai orang biasa yang rendahan. Apakah anda benar-benar berpikir bahwa anda adalah naga atau burung phoenix di antara manusia? Di mataku, kalian adalah orang kampungan rendahan yang keluar dan keluar. Petik 2 Kata-katanya penuh ejekan. Ekspresi Lu Ziyi tenang dan tidak marah. Dia hanya berkata dengan dingin, menikmati pertengkaran mulut dan lidah. Martabat menggelikan anda itu sebenarnya sama sekali tidak berharga. Oke, saya akan memberi anda kesempatan, jika anda bisa memenangkan salah satu dari kita bertiga, saya bisa membawa orang-orang saya dan pergi. Petik 2 Pemahaman Five Firmament Great Imperial Capital tentang Yeyuan sebenarnya tidak banyak. Mereka menerima petunjuk, yang mengatakan bahwa Yeyuan bertindak secara mandiri. Saat itulah mereka mulai memperhatikan 10 kota Saltrich yang terpencil. Melihat sedikit ke dalamnya, mereka menemukan bahwa situasi 10 kota Saltrich memang agak tidak normal. Makanya, itulah mengapa ada operasi ini. Alasan mengapa mereka mengirimkan formasi yang begitu kuat adalah karena mereka tahu bahwa pembangkit tenaga listrik Dewa Sejati Cakrawala keempat pernah muncul di sini sebelumnya. Adapun Yeyuan, mereka sama sekali tidak menempatkannya di mata mereka. Tapi penampilan Yeyuan memang membuat ketiga orang ini agak terkejut. Secara logis, Yeyuan paling banyak baru saja menerobos ke Alam Dewa Sejati saat ini. Siapa yang tahu bahwa dia sudah mencapai Alam Dewa Sejati Cakrawala ketiga dengan sangat cepat. Tapi, bahkan jika itu adalah Dewa Sejati Cakrawala ketiga, Luzi masih tidak menganggapnya serius. Alam Dewa Sejati tahap awal dan Alam Dewa Sejati tahap menengah berada pada level yang sama sekali berbeda. Tatapan Yeyuan sangat dingin saat dia berkata, tidak perlu. Hari ini, tidak ada dari kalian yang bisa pergi. Di mata Anda, Jiang Ming adalah orang biasa yang rendahan. Tapi di mataku, dia 10 ribu kali lebih mulia dari kalian semua. Oleh karena itu, saya akan menggunakan darah Anda untuk mengadakan upacara peringatan bagi Jiang Ming. Petik 2 Dengwei tertawa keras ketika mendengarnya dan berkata, hal bodoh, untuk benar-benar menempatkan orang biasa yang rendahan itu dalam kategori yang sama dengan kita. Apakah Anda mencoba membuat kami marah? Nah, Anda sudah berhasil. Kau akan menyesalinya. Selesai berbicara, dia perlahan keluar, aura menjadi semakin kuat, mendaki ke puncak dengan sangat cepat. Dewa Sejati Cakrawala kelima Ketika seniman bela diri di kota melihat keributan ini, setiap ekspresi mereka tiba-tiba berubah. Mereka tidak bisa tidak mengkhawatirkan Yeyuan. Mereka tahu bahwa setiap alam kecil dari alam Dewa Sejati memiliki perbedaan yang sangat besar, apalagi ada panggung kecil antara Yeyuan dan Deng Wei. Dia menatap Yeyuan dan berkata dengan tatapan kasihan, awalnya berencana untuk menahan dan membawa kalian semua ke ibu kota kekaisaran yang besar. Melihatnya sekarang, tidak perlu lagi. Petik 2 Hanya untuk melihat dua jenis kekuatan hukum bergabung bersama dalam harmoni yang sempurna, auranya naik satu tingkat sekali lagi. Energi spiritual surga dan bumi yang mengerikan berkumpul dengan gila-gilaan. Sangat kuat, ini adalah angin dan kilat, dua kekuatan hukum yang menyatu. Lebih jauh lagi, kedua jenis hukum ini sudah ditanamkan ke peringkat enam tingkat menengah. Petik 2 Benar-benar layak menjadi seorang jenius yang berasal dari ibu kota kekaisaran yang hebat. Dia sebenarnya sekuat ini. Petik 2 Tuan Yeyuan tidak terlihat terlalu baik, meskipun dia juga memiliki fusi hukum, perbedaan ranahnya terlalu besar. Petik 2 Seniman bela diri di kota tidak bisa menahan diri untuk tidak mengkhawatirkan Yeyuan. Mencapai alam dewa sejati, alam melompat dan bertarung menjadi semakin sulit. Selain itu, Deng Wei, kejeniusan semacam ini adalah eksistensi yang tak terkalah di peringkat yang sama sejak awal. Anak dusun sepertimu tidak akan pernah mengerti perbedaan antara dirimu dan seorang jenius sejati. Jika Anda dapat menerima Grand Palem sejati angin petir ini dan tidak mati, jenius ini dapat mempertimbangkan untuk menyelamatkan hidup Anda. Petik 2 Tatapan Deng Wei menjadi dingin dan tiba-tiba melemparkan telapak tangan, mengarah langsung ke Yeyuan. Tapi, di tengah tatapan kaget semua orang, Yeyuan tidak bergerak sedikitpun. Ia, tidak ada sedikitpun gelombang hukum di tubuh Yeyuan. Dia juga tidak memadatkan energi spiritual langit dan bumi. Dia, benar-benar berdiri di sana dan membiarkan pihak lain menyerang. Semua orang tercengang. Menghadapi pembangkit tenaga listrik yang dua alam kecil lebih tinggi darinya, dia benar-benar berdiri di sana dan tidak bergerak. Hati semua orang melompat ke tenggorokan mereka, menatap Yeyuan dengan wajah khawatir. Luzi hanya tersenyum dingin dan berkata, bodoh. Telapak tangan ini tiba dalam sekejap dan membombardir tubuh Yeyuan dengan kuat, meletus dengan kecepatan tinggi. Semua orang melihat pemandangan ini dengan sangat bingung, tidak tahu mengapa Yeyuan melakukan ini. Deng Wei melihat bola cahaya itu dengan tatapan jijik dan berkata dengan jijik, hal bodoh, berpikir bahwa dia adalah kecoa yang tidak bisa dibunuh. Tapi segera, cahayanya menghilang. Sesosok berdiri di sana dengan bangga, berdiri diam. Bab 2000, hukum lima elemen. Ini, bagaimana ini mungkin? Benar-benar tanpa cedera, Tuan Yeyuan He, bagaimana dia melakukannya? Petik 2. Kekuatan pertahanan ini benar-benar sangat kuat. Ada teriakan seru di kota. Setelah itu, ada sorak-sorai yang menyenangkan. Tidak melihatnya selama beberapa dekade, kekuatan Tuan Yeyuan meningkat ke alam yang membuat orang gemetar lagi. Tentu saja, ini untuk musuh. Murid Dengwei mengerut, menatap lekat-lekat pada sosok itu, penuh ketidakpercayaan. Yeyuan berdiri dengan bangga, tubuhnya bahkan tidak memiliki sudut lengan bajunya yang rusak. Betapa anehnya kekuatan pertahanan ini. Alis Luzi sedikit berkerut, jelas sangat terkejut dengan pemandangan ini. Baru saja, ada, gelombang harta roh Empyrean. Dia memiliki harta roh Empyrean defensif padanya. Luzi membuka mulutnya dan berkata dengan dingin. Harta roh Empyrean. Dengwei menatap Yeyuan dengan linglung. Segera, wajahnya menunjukkan ekspresi kegembiraan yang liar. Yeyuan memiliki harta roh Empyrean padanya. Selama dia membunuh Yeyuan, bukankah harta roh Empyrean menjadi miliknya? Bagaimana bisa pikiran kecil Dengwei bersembunyi dari mata Yeyuan? Dia membuka mulutnya dan berkata dengan dingin, ingin harta roh Empyrean. Dengwei tidak berniat bersembunyi dan berkata sambil tersenyum, saya tidak menyangka masih ada panen yang tidak terduga dengan datang ke sini. Harta roh Empyrean itu, aku menginginkannya. Petik 2. Yeyuan menganggup dan berkata, bisa. Selama kamu bisa menahan pukulan dariku. Petik 2. Dengwei tertawa terbahak-bahak saat mendengar ini. Dia berkata, terlalu percaya diri, bodoh. Anda berpikir bahwa dengan mengandalkan harta roh Empyrean untuk memblokir serangan saya, kekuatan Anda melebihi kekuatan Tuan Muda ini. Jika Tuan Muda ini bahkan tidak bisa menahan pukulanmu ini, bukankah beberapa ribu tahun ini akan sia-sia? Petik 2. Yeyuan tidak berekspresi. Dia telah menekan amarahnya terus-menerus. Baiklah, maka kamu menerimanya dengan baik. Sosok Yeyuan tiba-tiba meletus, tiba di depan Dengwei seperti kilat. Sangat cepat. Murid Dengwei terbatas, domen dunia dan esensi dewa pelindung meledak dengan gila-gilaan. Namun, domen dunianya dan esensi dewa pelindung tidak bisa menghalangi Yeyuan sama sekali. Yeyuan seperti pisau tajam, menerobos langsung ke domen dunia Dengwei, dua tangan langsung meraih bahunya. Dengwei sangat khawatir di dalam hatinya dan berjuang mati-matian, ingin melepaskan Yeyuan. Tapi segera, perasaan robek yang akut datang dari tubuhnya. Itu sangat menyakitkan. Apa yang terjadi? Mengapa saya merasa tubuh saya bukan milik saya lagi? Petik dua. Ini adalah pikiran terakhir yang terlintas di benak Dengwei. Karena tubuhnya sudah robek menjadi dua oleh Yeyuan menggunakan kekerasan. Seluruh kota diam. Semua orang melihat pemandangan ini dengan keterkejutan yang luar biasa, merasakan kegelisahan. Merobek dewa sejati cakrawala kelima dengan tangannya, itu adalah pemandangan yang spektakuler. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat hal seperti itu terjadi dalam hidup mereka. Terlalu mengejutkan, terlalu intens, terlalu membebaskan. Beberapa orang ini selalu sombong di depan orang lain, berbicara terus-menerus tentang orang biasa yang rendahan. Di mata orang-orang ini, mereka semua, para seniman bela diri biasa ini, hanyalah target untuk dieksploitasi, domba yang mereka pelihara. Dengwei dengan paksa dicabik-cabik oleh Yeyuan begitu saja. Tahap tengah, tubuh emas transformasi ke enam yang sempurna. Murid Luziyi dan Dai yang mengerut, menatap Yeyuan dengan sangat terkejut. Kekuatan tubuh berdaging Yeyuan sangat melebihi imajinasi mereka. Baru kemudian mereka tahu bahwa ketika Yeyuan memblokir serangan Dengwei, harta roh empirean hanya menambahkan bunga kesulaman. Apa yang benar-benar Yeyuan andalkan adalah kekuatannya pada tubuh berdaging yang ekstrim. Mencapai tubuh emas transformasi ke enam tahap menengah, ini adalah kesempatan beruntung yang diperoleh Yeyuan di dalam gua krep mirtel. Saat ini, Yeyuan telah menekan amarahnya selama ini, jadi dia perlu melampiaskannya. Dan Dengwei jelas merupakan target terbaik. Yeyuan berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, melihat ke arah Luziyi, dan berkata dengan dingin, ini adalah apa yang disebut jenius yang kalian bicarakan. Hanya demikian, saya benar-benar tidak tahu dari mana yang anda sebut rasa superioritas itu berasal. Kamu terus-menerus mengatakan tentang bagaimana mereka adalah orang biasa yang rendahan, tapi di mataku, kalian adalah orang kampungan rendahan. Petik 2 Mereka bekerja keras dan berjuang setiap hari untuk hidup. Mereka sering berkeliaran di perbatasan hidup dan mati. Mereka menyediakan sumber daya untuk anda semua, yang disebut jenius ini. Tapi pada akhirnya, mereka menjadi orang biasa yang keluar dari mulutmu. Petik 2 Anda tidak perlu khawatir tentang makanan dan pakaian, tidak perlu khawatir tentang sumber daya, tidak kekurangan metode kultivasi, dan harta mistik gratis untuk anda pilih. Terus terang, anda semua hanya bereinkarnasi dengan baik. Meski begitu, dia masih tidak bisa menghalangi langkah dariku. Lelucon apa? Kalian semua ingat untukku? Membunuh kalian hari ini adalah demi seorang pemuda bernama Jiang Ming. Petik 2 Setiap kata dan kalimat Yayuan berdering dengan kekuatan, mengutuk Luziyi dan Dai yang sampai mereka benar-benar tidak berharga. Dia secara alami memiliki modal ini. Sebelumnya, kata-kata Deng Wei sangat sombong, sama sekali tidak menganggap serius Yayuan. Tapi pada akhirnya, dia bahkan tidak bisa melukai satu helai pun rambut Yayuan. Dia bahkan tidak bisa memblokir satu pukulan dari Yayuan. Ekspresi wajah Luziyi tidak banyak berubah. Dia hanya berkata dengan senyuman dingin, ini adalah ketergantunganmu. Menurutmu dengan membunuh Deng Wei, kamu telah memojokkan kami. Juga, kamu membunuh Deng Wei sudah merupakan kejahatan besar. Anda dan orang-orang di sekitar Anda semua harus mati. Petik 2 Yayuan mencibir dan berkata, Begitukah? Swosh! Suara tidak memudar dan sosok Yayuan tiba-tiba meletus. Dai yang yang berada di samping segera merasakan kulit kepalanya kesemutan, perasaan bahaya yang sangat besar muncul di dalam hatinya. Dia menggunakan semua energinya untuk bertahan, tetapi itu sia-sia. Bang! Pukulan Yayuan mendarat, seluruh orang dai yang hancur berantakan, berubah menjadi awan kabut darah, bahkan tidak ada waktu untuk bertahan. Dan dari awal sampai akhir, Luziyi mengamati dengan dingin dari pinggir lapangan, tidak berniat membantu. Kekuatan Tuan Yayuan sebenarnya sudah begitu kuat. Hahaha! Kalahkan kelompok yang merendahkan ini sampai mati. Tuan Yayuan, kami mendukungmu. Petik 2 Tuan Yayuan, bunuh gadis itu. Balas dendam untuk Jiang Ming. Petik 2 Seniman bela diri di kota semua menyaksikan sampai darah panas mereka mendidih karena kegembiraan, berteriak dengan gila. Mereka semua tahu bahwa Yayuan juga bangkit dari ketiadaan. Dia mengandalkan usahanya sendiri dan berjalan sampai hari ini selangkah demi selangkah. Sekarang, Yayuan mewakili mereka dan mengalahkan para jenius yang merendahkan ini sampai mereka benar-benar dialihkan. Bagaimana mungkin mereka tidak bersemangat? Luziyi memandang Yayuan dan masih tenang saat dia berkata, saya akui bahwa saya meremehkanmu. Tapi, itu juga berakhir di sini. Meskipun tubuh emas yang sempurna itu luar biasa. Kamu masih tidak bisa lepas dari kematian. Petik 2 Yayuan mencibir dan berkata, aku benar-benar tidak tahu dari mana kepercayaan kalian semua, yang disebut jenius ini, berasal. Sebuah pedang muncul di tangan Luziyi seperti trik sulap dan dia perlahan berkata, tidak tahu kan. Kemudian, wanita muda ini akan menggunakannya untuk memberi tahu Anda dari mana kepercayaan diri saya berasal. Petik 2 Pedang panjang Luziyi terayun, udara segera menjadi basah. Hukum air Setelah itu, dia memberi isyarat dengan satu tangan. Sekelompok api membungkusnya. Hukum api Detik berikutnya, cahaya pedang menjadi dingin. Lingkaran cahaya berwarna coklat kekuningan menyala. Hukum bumi Di kota, wajah semua seniman bela diri berubah. Hukum lima elemen, tiga muncul sekaligus. Selain itu, masih belum ada tanda-tanda akan berhenti. Luziyi menunjuk dengan pedangnya, dan lampu hijau lain menyala. Aura kehidupan memenuhi udara. Semua orang berteriak kaget, hukum kayu. Di sana, tidak akan ada lagi, kan? Ekspresi seniman bela diri di kota berubah. Namun, hal-hal tidak berjalan sesuai keinginan orang. Luziyi menjerit pelan, kekuatan hukum lain menyala. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.